Zua Wen, mohon maafkan kami. Kami sejenak dibutakan oleh keserakahan, jadi kami mendengarkan kata-kata Lu Yuan Hua dan sebenarnya ingin merebut harta itu dari tangan Anda. Iya, kami tahu kami salah. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Kami akan mengambil jalan memutar saat bertemu Anda di masa depan. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi budakmu dan melayanimu seumur hidupku. Lautan api yang tak berujung dipenuhi dengan tangisan dan permohonan menyedihkan dari para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, hati semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Pemuda di depan mereka terlalu menakutkan. Dia benar-benar membunuh mereka begitu saja. Sekarang sudah terlambat. Jika kamu ingin bertobat, tunggulah sampai kehidupanmu selanjutnya. Mata Zu Yuan dipenuhi rasa dingin saat dia menginjakan kakinya ke tanah, menginjak teratai api hijau saat dia tiba di atas kuali raksasa. Bang-bang-bang. Tangan kanannya tiba-tiba mengetuk-tutup kuali-kuali langit terbakar sembilan roda sebanyak tiga kali. Ventilasi api tiba-tiba bergetar, dan nyala api yang lebih besar lagi melonjak ke segala arah. Lautan api yang semula lebarnya puluhan mil langsung meluas hingga ratusan mil. Di luar lautan api, Lingju, Putri Komando Kesembilan, Sumu, King Lian, dan Guang mau memimpin pasukan dan kuda mereka untuk membuka perisai energi primordial mereka. Mereka terus mundur hingga berada puluhan mil jauhnya dari lautan api. Mereka kaget dan entah kenapa memandangi tiang api yang mengjulang tinggi tak jauh dari situ. Sungguh harta karun jiwa yang kuat dan formasi yang kuat. Sungguh pemuda yang kejam dan tegas. King Lian berdiri di depan kelompok itu dan memandangi lautan api. Mata indahnya berkedip saat dia berseru dengan lembut. Lingju, Putri Komando Kesembilan, dan Sumu tersenyum pahit ketika mereka mendengar pujian King Lian. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Awalnya, mereka mengira perjalanan ke gua era kuno kali ini hanya akan menjadi kompetisi antara lima kekuatan besar. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemuda yang awalnya tidak diperhatikan oleh siapapun akan tertawa terakhir. Saat ini, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia mampu bertarung melawan seribu orang sendirian. Merasa. Suara samar berangsur-angsur memudar, dan pilar api yang mengjulang tinggi di kejauhan perlahan surut, menampakkan pemandangan dalam radius beberapa ratus kilometer. Awalnya ada ribuan pembudidaya dalam jarak seratus mil, tetapi saat ini, hanya ada segunung abu kecil. Ini adalah satu-satunya jejak yang tersisa setelah ribuan petani dibakar oleh kobaran api. Berdesir. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan abu yang menumpuk seperti gunung hanyut. Ribuan prajurit yang kekuatannya berada di atas alam raja manusia telah berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Pemandangan mengejutkan ini masih terpampang jelas di hadapan para pejuang di lapangan terbuka. Beberapa ribu raja manusia dimusnahkan begitu saja. Apakah ini benar-benar mungkin? Putri Komando ke-9 menatap kosong ke arah abu yang berserakan di langit. Tubuh halusnya bergetar tanpa sadar dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Mata sumu juga dipenuhi ketakutan. Dia menatap tajam ke arah sucang di sampingnya dan dengan dingin berkata, kakak kedua, jangan memprovokasi anak ini di masa depan. Dia mampu mengalahkan Lu Yuan Hua di usia yang sangat muda, dan sekarang dia telah membunuh ribuan petani sendirian. Saya khawatir kita tidak mampu memprovokasi anak ini. Sucang sudah linglung dengan mulut terbuka lebar. Dia duduk di tanah dan kakinya gemetar hebat. Dia juga terkejut dengan cara Zhuawan yang kejam. Dia tahu jika Zhuawan ingin membunuhnya sekarang, itu semudah menghancurkan seekor semut. Ini karena ada banyak di antara ribuan kultifator yang lebih kuat darinya. Kakak laki-laki, Zhuawan ini tidak memiliki latar belakang sama sekali. Apakah menurut Anda keluarga Markis Baicuan akan takut padanya? Setelah sedikit tenang, Sucang memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya pada sumu. Huh, tentu saja, keluarga Markis Baicuan kami tidak takut pada anak ini. Namun, potensi anak ini begitu besar bahkan saya sedikit takut. Jika kita ingin melawan anak ini, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kalau tidak, kita mungkin yang kurang beruntung. Lu Yuan Hua adalah contoh terbaik. Apakah Anda ingin mengikuti jejak Lu Yuan Hua? Sumu menatap dingin ke arah Sucang dan berkata. Merasakan dinginnya mata Sumu, seluruh tubuh Sucang gemetar dan menundukkan kepalanya dalam diam. Kebencian di hatinya terhadap Zhuawan telah melemah saat ini. Berdebar, 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 sesosok perlahan keluar dari sisa kekuatan lautan api. Bahkan ada bekas petir dan percikan api hijau yang menyebar di tubuh sosok tersebut. Saat ini, itu cukup mempesona dan penuh warna. Zhuawan memandang dengan acu tak acu ke arah kerumunan yang tercengang tidak jauh dari sana dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada orang lain yang ingin mengambil kuali langit terbakar sembilan roda dariku. Begitu kata-kata ini keluar, ruang terbuka menjadi sunyi senyap. Wajah semua orang menunjukkan senyuman masam. Anda baru saja membunuh ribuan penggarap alam raja manusia. Siapa yang berani mengambil sesuatu darimu? Karena tidak ada orang lain, aku pergi dulu. Melihat ruang terbuka yang sunyi, Zhuawan berbicara lagi. Saat dia hendak pergi, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Tunggu. Suaranya yang jernih langsung menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menyadari bahwa orang yang memanggil Zhuawan adalah putri komando ke-9 dari keluarga Markiskin, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apa masalahnya? Zhuawan memandang dengan acuh tak acuh pada putri komando ke-9 dan berkata dengan acuh tak acuh. Merasakan perhatian orang banyak, wajah cantik putri komando ke-9 mau tidak mau memerah. Dia menggigit bibir bawahnya dan menatap pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Dia berkata, Apakah kamu benar-benar? Zhuawan dari Rattan Armor City. Putri komando ke-9 tidak dapat mendamaikan pemuda di hadapannya, yang dengan mudah mengalahkan kakak ketiganya, Lu Yuan Hua, dan membunuh ribuan penggarap realem raja manusia dengan pemuda yang hanya bisa mengaguminya dalam persaingan memperebutkan tempat. Mengapa tidak? Jika putri komando tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku akan pergi dulu. Zhuawan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa putri komando ke-9 hanya akan memintanya tinggal untuk omong kosong seperti itu. Melihat sikap Zhuawan yang tidak sabar, wajah cantik putri komando ke-9 menjadi pucat. Ia menggigit bibir bawahnya dan berkata, Ribuan orang yang kau bunuh hari ini pada dasarnya adalah para pejuang dari pasukan di ibu kota komando. Kau telah membunuh begitu banyak orang sehingga aku khawatir pasukan di ibu kota komando tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Anda tidak takut dengan kekuatan ini, keluarga Anda berbeda. Mendengar ini, wajah Zhuawan tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang dikatakan putri komando ke-9 memang benar. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Saya akan menanganinya sendiri. Jika Anda masih ingin merekrut saya, Anda tidak perlu menyebutkannya lagi. Hari ini saya telah mengalahkan Lu Yuanhua, jadi Lu Yuanhua dan saya tidak dapat berdamai. Jika saya bergabung dengan keluarga Markiskin, saya akan masuk ke dalam jebakan. Penolakan tegas Zhuawan membuat wajah cantik putri komando ke-9 menjadi semakin pucat. Bibirnya bergetar, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Haha, Tuan Muda Zhuo, Anda memang seorang pria dengan karakter mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Anda bahkan dapat menolak undangan dari keluarga Markiskin. Pantas saja Anda bisa menolak undangan King Lian dengan tegas di rumah gua. Tawa mirip oriole perlahan terdengar. King Lian, yang wajahnya ditutupi kerudung, keluar dari grup. Mata berairnya yang indah menatap lurus ke arah Zhuowen. Kekuatan di belakang ribuan prajurit itu dapat dikendalikan oleh istana bintang wanita Giok untukmu. Di masa depan, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga Zhuowen. Mendengar ini, mata Zhuowen bergerak sedikit. Dia berkata dengan suara rendah, Nona King Lian, Anda benar-benar berani. Namun saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan bergabung dengan pengadilan bintang wanita Giok, apalagi kekuatan lain. Tuan Muda Zhuo, jangan khawatir. Saya tidak meminta Anda untuk bergabung dengan Jade Lady Starcourt. Aku hanya ingin kamu berhutang budi pada kami. Mampu mengalahkan LF Yuan Hua di usia yang begitu mudah sudah menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi yang tidak terbatas. King Lian yakin dalam pertarungan Menara Esenski dua tahun kemudian, kamu pasti akan bersinar cemerlang. Jadi, dalam pertempuran Menara Vitalitas dua tahun lagi, saya berharap Tuan Muda Zhuo dapat membantu kita. Bagaimana menurut Anda, ini adalah kesepakatan yang adil. Ketika King Lian berbicara sampai di sini, dia sebenarnya mengedipkan mata dengan cara yang agak main-main. Momen memesona itu langsung membuat mata sejumlah seniman bela diri menampakkan ekspresi mabuk. Zhuowen tercengang, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kondisi King Lian baru saja menyelesaikan masalah Zhuowen saat ini. Dalam hal kartu truf, Zhuowen tidak lagi takut dengan prajurit realem Raja Surgawi. Mungkin bahkan prajurit realem kaisar tertinggi setengah langkah tidak akan menjadi ancaman baginya. Terlebih lagi, ibu kota kabupaten sangat jauh dari Fin Armor City. Jika kekuatan itu ingin menangkapnya, Zhuowen dapat menghindari mereka sepenuhnya. Namun, keluarga Zhuo tidak bisa. Bagaimanapun, keluarga Zhuo memiliki ribuan orang. Mereka tidak bisa bersembunyi seperti dia. Jika pasukan di ibu kota kabupaten tidak dapat menemukan Zhuowen, mereka pasti akan menemukan keluarga Zhuo untuk menyelesaikan masalah. Usulan King Lian adalah yang diinginkan Zhuowen. Zhuowen berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, Terima kasih, Nona King Lian. Kali ini, Zhuowen berhutang budi kepada jadi Lady Starcourt. Dalam pertempuran Menara Vitalitas dalam dua tahun, yang ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu pengadilan bintang wanita Giok. Melihat Zhuowen setuju, senyuman muncul di wajah cantik King Lian. Rasanya seperti seratus bunga bermekaran. Setelah mengatakan itu, Zhuowen tidak mengatakan apapun lagi. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya melesat kekejauhan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Sekarang, Zhuowen sedang terburu-buru untuk kembali ke keluarga Zhuo. Dia tahu bahwa berita tentang dia mendapatkan harta karun jiwa tingkat bumi akan menyebar dengan sangat cepat. Saat itu, keluarga Zhuo kemungkinan besar akan menjadi sasaran kritik publik. Zhuowen telah memperoleh banyak hal di rumah Gua Kuno. Lebih penting lagi, Zhuowen telah mengumpulkan sejumlah besar bahan boneka di taskiankun miliknya. Dia tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan kekuatan keluarga Zhuo, dia harus menyempurnakan bonekanya terlebih dahulu. Setelah dia menyempurnakan sejumlah besar boneka Raja Manusia dan Raja Bumi, Zhuowen tidak akan takut bahkan jika kekuatan di sekitar kota Armor Rotan menimbulkan masalah. Melihat sosok Zhuowen yang perlahan menghilang, suasana di ruang terbuka tiba-tiba menjadi lebih santai. Lingju memandang Luyuan Hua yang agak putus asa dalam pelukannya dan mendesah pelan, Zhuowen benar-benar seekor naga di antara manusia. Jika dia tidak jatuh, dia akan mendapat tempat di antara para ahli kekaisaran King Suan di masa depan. Anehnya, ketika Lingju berbicara, tidak ada seorang pun di ruang terbuka yang membantah perkataannya. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala dan berpikir keras. 242. Untuk membenarkan diri sendiri. Angin sejuk bertiup lembut, mengangkat dedaunan kuning ke hitaman di tanah, menandakan bahwa saat itu sudah musim gugur. Suara mendesing. Pada saat ini, sudah ada banyak pemuda di lapangan latihan seni bela diri besar keluarga Zhuowen. Mereka terus-menerus melambai-lambaikan tangan, dan gelombang hembusan angin bersiul seolah-olah merobek udara. Suaranya rapi dan jauh, seperti simfoni yang bergema di lapangan latihan pencaksilat. Di dalam tempat latihan, seorang pria parubaya dengan sosok tinggi dan tegap berdiri dengan bangga. Tatapannya yang sedikit terfokus mengandung rasa dingin saat dia melihat ke arah banyak pemuda di tempat latihan yang menunjukkan postur tubuh mereka dan meniupkan angin tinju. Pria parubaya itu adalah putra tertua keluarga Zhuowen. Dia juga paman Zhuowen, Zhuowen Beitian. Sejak kelahiran Zhuowen keluarga Zhuowen, telah terjadi banyak insiden dan sensasi di kota Sirah Rotan. Semua pejuang muda di Ratan Armor City memandang Zhuowen sebagai panutan mereka. Mereka semua membayangkan suatu hari nanti, mereka akan menjadi berbakat seperti Zhuowen. Adapun anggota keluarga Zhuowen, tentu saja mereka yang paling antusias. Generasi muda yang tak terhitung jumlahnya dalam keluarga telah memicu kegilaan dalam berkultivasi. Bahkan beberapa generasi muda yang belum pernah berkultivasi pun mengusulkan untuk berkultivasi satu per satu. Bagaimanapun, di hati setiap anak muda, ada impian untuk menjadi pahlawan, dan Zhuowen adalah pahlawan yang paling mereka inginkan. Pada usia 15 tahun, dia muncul sebagai murid sekti luar dan mengalahkan anggota terkuat keluarga Zhuow, Zhuow Tian. Dalam pertempuran pasar, dia bertarung melawan kekuatan gabungan lima orang dari keluarga Wang sendirian dan memenangkan kemenangan terakhir. Dalam pertempuran keluarga Wang, Zhuowen telah bertarung melawan dua penggarap alam raja dan akhirnya memusnahkan keluarga Wang dan keluarga Chen dari kota Armor Rotan. Rekor pertempuran yang begitu gemilang telah membuat banyak orang pada usia yang sama dan bahkan generasi yang lebih tua merasa malu. Hanya dalam satu tahun, Zhuowen, anggota generasi muda keluarga Zhuow yang tidak dikenal, telah menjadi ahli kelas satu di ratan Armor City. Ia bahkan berhasil mengamankan posisi orang terkuat di generasi muda. Oleh karena itu, keluarga Zhuow pernah memicu hirup pikup budidaya. Hampir seluruh generasi muda berkumpul di lapangan latihan pencaksilat untuk mempelajari dasar-dasar pencaksilat. Sebagai putra tertua keluarga Zhuow, Zhuow siang ding secara alami mendorong Zhuow beitian keluar untuk mengajar para pemuda berdarah panas ini. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba memecah suasana lapangan latihan pencaksilat. Zhuow beitian sedikit mengernyit dan melihat ke pintu masuk lapangan latihan seni bela diri dengan sedikit ketidaksenangan. Di pintu masuk, tiga orang tiba-tiba masuk. Melihat tiga orang yang tiba-tiba menerobos masuk, ketidaksenangan di wajah Zhuow beitian langsung membeku dan segera digantikan oleh keterkejutan. Ini karena tiga orang yang muncul di pintu masuk adalah Gubernur Kota Baju Besirotan, Gu Yue Tian, Wakil Gubernur, Gu Lai, dan Grandmaster Chang Mu yang agung. Tiga orang paling bergengsi di ratan Armor City sebenarnya semuanya datang. Ketidaksenangan di wajah Zhuow beitian langsung hilang. Wajahnya langsung berseri-seri bahagia saat dia dengan cepat melangkah maju menyambut mereka. Dia berkata dengan hormat, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Grandmaster Chang Mu, saya tidak menyangka kalian bertiga punya waktu untuk datang ke keluarga Zhuow kami. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda? Ada sedikit rasa mendesak di wajah ketiga orang itu. Dengan kemampuan Zhuow beitian untuk mengamati ekspresi orang, dia secara alami segera menyadarinya. Mau tak mau dia merasakan simpul di hatinya saat dia samar-samar mendapat firasat buruk. Beitian, apakah kepala keluargamu ada di sini? Ada hal penting yang perlu kita diskusikan. Wajah Gu Yue Tian penuh keseriusan saat dia berkata dengan agak serius. Kepala keluarga selalu berada di Battle Spirit Pavilion. Sampai kalian bertiga datang ke sini terburu-buru, apa yang terjadi? Jantung Zhuow beitian berdetak kencang saat dia bertanya dengan hati-hati. Ayo pergi. Bawa kami ke Battle Spirit Pavilion. Masalah ini sangat penting dan harus didiskusikan dengan kepala keluarga Zhuow. Mata Grandmaster Changmu menyipit saat dia berkata dengan hati-hati. Baiklah, aku akan membawa kalian bertiga ke Battle Spirit Pavilion. Melihat keseriusan nada ketiganya, Zhuow beitian juga tahu bahwa masalah penting yang mereka bicarakan jelas bukan hal biasa. Oleh karena itu, Zhuow beitian dengan santai memanggil pemuda di bidang latihan seni bela diri dan buru-buru membawa mereka bertiga ke kedalaman keluarga Zhuow. Saya tidak menyangka gubernur, wakil gubernur, dan Grandmaster Changmu akan datang ke keluarga Zhuow kita. Saya benar-benar tidak menyangka keluarga Zhuow kita begitu berpengaruh. Keluarga Zhuow kami sekarang telah menjadi keluarga nomor satu di kota Finn Armor. Faksi lain tidak bisa berdiri bahu-membahu dengan keluarga Zhuow kami. Kekuatan kami sudah sedikit menyamai istana Tuan Kota. Wajar saja jika kami berada di posisi yang sama. Bisa mendapatkan perhatian Tuan Kota. Jangan lupa bahwa alasan keluarga Zhuow kita memiliki status dan kekuasaan yang kita miliki saat ini adalah karena senior Zhuow kami. Jika tidak, keluarga Zhuow kami tidak akan mendapat kehormatan untuk mengumpulkan tiga orang terkuat di kota Armor Rotan di keluarga Zhuow. Iya, senior Zhuow kami adalah kebanggaan keluarga Zhuow kami. Apalagi usianya masih sangat muda. Jika saya dapat memiliki satu persen dari kekuatan senior Zhuow, tidak, seper seribu, saya akan puas. Melihat keempat orang itu pergi dengan tergesa-gesa, para pemuda di lapangan latihan seni bela diri juga mulai berdiskusi dengan ribut. Ketika mereka berbicara tentang Zhuow, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Mereka tahu betul bahwa alasan keluarga Zhuow bisa menjadi begitu makmur adalah karena Zhuow. Paviliun Battle Spirit terletak di bagian terdalam keluarga Zhuow. Itu adalah halaman yang sangat luas. Di tengah halaman ada paviliun yang cukup megah. Pada saat ini, di lantai atas paviliun, seorang lelaki tua berambut putih perlahan membuka matanya. Tatapan cerahnya menatap lurus ke luar halaman. Saya tidak menyangka Gu Yue Tian, Gu Lai, dan Grandmaster Chang Mu datang berkunjung pada waktu yang sama. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Mungkinkah masalah besar ini ada hubungannya dengan keluarga Zhuow kita? Orang tua itu adalah kepala keluarga Zhuow, Zhuo Xiangding. Setelah menggumamkan beberapa kata, Zhuo Xiangding maju selangkah dan menghilang dari paviliun. Di bawah pimpinan Gu Yue Tian, ketiganya akhirnya tiba di Battle Spirit Pavilion. Pada saat ini, di halaman sebelum Battle Spirit Pavilion, Zhuo Xiangding sudah berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung. Dia memandang keempat orang itu dengan senyuman di wajahnya. Kalian tidak boleh mengunjungi kuil tanpa alasan. Agar kalian bertiga tiba-tiba datang ke keluarga Zhuoku, kalian pasti punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Zhuo Xiangding tersenyum tipis. Dengan jentikan jarinya, cahaya kemasan muncul. Sebuah meja batu dan lima bangku batu muncul di depannya. Kepala keluarga Zhuo memang cerdik. Kali ini, kita memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Terlebih lagi, masalah ini berkaitan dengan Zhuowen, kata Gu Yue Tian dengan ekspresi yang sangat serius setelah mereka duduk. Ini tentang Zhuowen. Apakah sesuatu terjadi pada Zhuowen? Saya ingat setengah bulan yang lalu, dia meninggalkan keluarga Zhuo menuju tempat tinggal Gua Kuno. Mungkinkah dia menemui bahaya di Gua Kuno? Ketika dia mendengar bahwa ini tentang Zhuowen, tubuh Zhuo Xiangding tiba-tiba menegang saat dia berbicara dengan ekspresi gugu. Gu Yue Tian, Gu Lai, dan Grandmaster Changmu saling memandang. Namun, sedikit senyuman pahit muncul di wajah mereka saat mereka berkata, apakah menurutmu anak Zhuowen itu akan mati begitu saja dengan karakternya? Anda dapat yakin bahwa Zhuowen masih hidup dan sehat. Namun, anak itu mendapat masalah besar. Mendengar maksud Gu Yue Tian, Zhuowen baik-baik saja. Saat itulah Zhuo Xiangding bersantai. Namun, kata-kata Gu Yue Tian berikut ini menyebabkan hati Zhuo Xiangding mengepal keras, Zhuowen mendapat masalah. Apa yang dia lakukan? Menurut informasi yang dikumpulkan mata-mataku, Zhuowen seharusnya mendapatkan harta paling berharga di Gua Kuno, harta karun jiwa duniawi. Merasa, harta karun jiwa duniawi, ketika Zhuo Xiangding dan Zhuo Bei Tian mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Perlu diketahui bahwa seluruh keluarga Zhuo dan bahkan kota Teng Jia tidak memiliki satu pun harta karun jiwa tingkat tinggi. Harta karun jiwa duniawi yang berada di atas harta karun jiwa tingkat tinggi pada dasarnya adalah legenda di mata mereka. Bagaimana mungkin, saya mendengar bahwa banyak kekuatan di ibu kota prefektur telah mengirim ahli ke tempat tinggal Gua Kuno. Bahkan tiga markuise di ibu kota prefektur, Istana Bintang Wanita Giok, dan Sekolah Pedang Kekaisaran telah mengirimkan para ahli. Di antara begitu banyak ahli, bagaimana Zhuo Wan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun jiwa duniawi di Gua Kuno. Setelah terkejut, wajah Zhuo Xiangding tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia sangat jelas bahwa para ahli yang dikirim oleh pasukan di ibu kota prefektur semuanya berada di alam raja manusia. Bahkan ada banyak di alam raja bumi. Masing-masing dari mereka dapat menghancurkan keluarga Zhuo sepenuhnya. Sebenarnya, aku juga menganggapnya agak sulit dipercaya. Dikatakan bahwa Zhuo Wan bahkan dengan kejam memukuli Lu Yuan Hua dari keluarga Markis Kin di depan semua orang. Sekarang, aku khawatir kekuatan Zhuo Wan telah mencapai tingkat yang tak terduga, Gu Yue Tian berkata dengan getir. Ledakan. Pikiran Zhuo Xiangding dan Zhuo Bei Tian tiba-tiba meledak. Mata mereka melotot, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bibir Zhuo Xiangding bergetar saat dia berkata, Lu Yuan Hua yang kamu bicarakan adalah pangeran ketiga dari keluarga Markis Kin. Lu Yuan Hua yang kekuatannya telah mencapai alam Raja Bumi Lengkap. Iya, itu Lu Yuan Hua. Masalah ini jelas bukan rumor. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kepahitan di wajah Gu Yue Tian semakin bertambah kuat. Hasil pertempuran Zhuo Wan terlalu mempesona, begitu mempesona sehingga Gu Yue Tian berharap Zhuo Wan menjadi putranya sendiri. Dia bahkan mengalahkan Lu Yuan Hua yang berada di alam Raja Bumi Lengkap. Bagaimana kemajuan Zhuo Wan menjadi begitu cepat? Mata Zhuo Xiangding tidak bernyawa saat dia bergumam dengan suara rendah. Ini baru permulaan. Dikatakan bahwa ketika Zhuo Wan keluar dari rumah Gua Kuno, dia dikelilingi oleh ribuan ahli. Para ahli ini dikirim oleh kekuatan provinsi. Yang terlemah di antara mereka adalah di alam Raja Manusia, dan yang terkuat ada di alam Raja Bumi Lengkap. Sebelum Gu Yue Tian menyelesaikan kata-katanya, dia tanpa sadar diinterupsi oleh Zhuo Xiangding. Mata Zhuo Xiangding memerah saat dia dengan marah berkata, ribuan ahli mengepung seorang pemuda. Para ahli pasukan provinsi ini benar-benar hebat. Tuan Gu, apa hasil akhirnya? Apakah Zhuo Wan lolos dari pengepungan ribuan orang? Ayah, Tuan Gu baru saja berkata bahwa Zhuo Wan belum mati. Jelas sekali, anak ini pasti telah lolos dari pengepungan ribuan ahli. Tampaknya anak ini telah memperoleh banyak hal di rumah Gua Kuno. Dia sebenarnya bisa melarikan diri dari pengepungan ribuan ahli realem Raja Manusia. Itu benar. Tampaknya bencana yang dibicarakan Tuan Gu seharusnya menjadi ancaman bagi ribuan ahli. Lagi pula, jika para ahli itu tidak dapat menemukan Zhuo Wan, kemungkinan besar mereka akan menggunakan keluarga Zhuo kita untuk mengancam Zhuo Wan. Zhuo Xiangding juga pulih dari kemacetannya dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Yuetian dan dua lainnya memandang ayah dan anak di depan mereka dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Zhuo Xiangding juga memperhatikan ekspresi aneh di wajah Gu Yuetian dan dua lainnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, Tuan Gu, bukankah hasilnya seperti ini? Gu Yuetian tertawa datar dan berkata, Zhuo Wan tidak melarikan diri. Pada akhirnya, dia memusnahkan ribuan ahli di pintu masuk rumah Gua. 243. Upacara Misterius Deng! Zhuo Xiangding tiba-tiba berdiri, menjatuhkan bangku batu di samping kakinya. Dia menatap lurus ke arah Gu Yuetian, bibirnya bergetar saat dia bertanya, Maksudmu ribuan kultifator yang semuanya berada di alam Raja Manusia ke atas semuanya dimusnahkan oleh Zhuo Wan sendirian. Siku Gu Yuetian juga gemetar saat ini. Jelas sekali, kata-kata Gu Yuetian terlalu berdampak. Mereka adalah ribuan penggarap alam Raja Manusia, dan bahkan ada cukup banyak penggarap alam Raja Bumi di antara mereka. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dimusnahkan hanya oleh Zhuo Wan? Itu benar sekali. Zhuo Wan mengandalkan harta karun jiwa pangkat bumi yang dia peroleh dari rumah Gua Kuno untuk memusnahkan ribuan pembudidaya alam Raja Manusia dalam satu gerakan. Pada saat ini, mata Gu Yuetian bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ketika dia berbicara tentang pencapaian pertempuran Zhuo Wan, bahkan dia tidak bisa menahan perasaannya yang meluap-luap. Memusnahkan pasukan yang terdiri dari ribuan orang dengan kekuatan satu orang, pencapaian pertempuran seperti itu akan membuat darah seseorang mendidih hanya dengan memikirkannya. Di sisi lain, ekspresi Gulai rumit dan menakutkan. Ketika dia mendengar pencapaian pertempuran Zhuo Wan, dia juga berpikir ada yang salah dengan telinganya. Sekarang, Gulai tidak bisa tidak memikirkan pemuda keras kepala yang berani mengangkat kepala dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi selama pertempuran alun-alun kota. Pemuda keras kepala dalam pikirannya tumpang tindih dengan pemuda yang memusnahkan ribuan kultifator dengan kekuatan satu orang. Gulai tiba-tiba menghela nafas tanpa sadar. Dia mulai menyesali tindakannya yang menyinggung pemuda itu saat itu. Ribuan praktisi itu pada dasarnya adalah ahli yang dikirim oleh berbagai vaksi di provinsi tersebut. Sekarang Zhuo Wan telah memusnahkan mereka semua, dia telah menyinggung mayoritas vaksi. Di provinsi, saya khawatir vaksi-vaksi di provinsi tersebut tidak akan membiarkan masalah ini berhenti dan akan merugikan keluarga Zhuo Anda. Saya pikir keluarga Zhuo Anda sebaiknya membuat rencana sesegera mungkin. Gu Yuetian menghela nafas pelan saat dia berbicara dengan agak tak berdaya. Setelah sekian lama, Zhuo siang dingpuli dari keterkejutannya dan tiba-tiba berkata dengan gagah berani, sepertinya ini memang merepotkan. Namun, keluarga Zhuo kami tidak takut. Kemungkinan terburuknya, kita akan melawan kekuatan-kekuatan itu. Selama Zhuo Wan baik-baik saja, keluarga Zhuo kita pasti akan bangkit. Apa salahnya mengorbankan keluarga Zhuo saat ini? Itu benar. Alasan keluarga Zhuo kami menjadi begitu makmur adalah berkat Zhuo Wan. Selama dia baik-baik saja, kebangkitan keluarga Zhuo kita hanya masalah waktu. Zhuo Beitian juga berdiri dan berkata dengan ekspresi tegas. Melihat ekspresi tegas dari dua orang di depannya, Gu Yuetian dan dua lainnya menghela nafas. Mereka akhirnya memahami betapa luar biasa posisi Zhuo Wan dalam keluarga Zhuo. Saat Gu Yuetian hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan melihat kecakrawala dengan ekspresi muram. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada aura yang sangat kuat mengalir ke sini. Aura ini setidaknya berada di panggung Raja Bumi. Begitu Gu Yuetian mengatakan ini, beberapa orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat kecakrawala. Mereka melihat di kejauhan, sebuah titik hitam terus-menerus mengalir ke arah mereka. Kecepatannya secepat kilat. Ketika bayangan hitam itu semakin dekat, beberapa orang akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam itu. Sebenarnya Zhuo Wan, yang bergegas kembali ke keluarga Zhuo tanpa henti. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Zhuo Wan tiba di atas keluarga Zhuo. Dengan lompatan, dia muncul di halaman Battle Spirit Pavilion. Zhuo Wan bisa merasakan aura Gu Yuetian dan yang lainnya dari jauh. Oleh karena itu, begitu dia kembali ke keluarga Zhuo, Zhuo Wan langsung pergi ke pavilion jiwa pertempuran. Zhuo Wan, Zhuo Siang Ding dan Zhuo Beitian maju selangkah dan tiba di depannya. Mereka dengan hati-hati menilai pemuda yang telah menciptakan rekor pertempuran gemilang di depan mereka. Kamu benar-benar telah mencapai panggung Raja Bumi. Dan Anda benar-benar mendapatkan harta karun jiwa tingkat bumi dari tempat tinggal Gua Kuno. Anda bahkan memusnahkan beberapa ribu prajurit di tahap manusia Raja ke atas. Tangan Zhuo Siang Ding gemetar saat dia meletakkannya di bahu Zhuo Wan. Zhuo Wan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zhuo Siang Ding akan menerima berita itu secepat itu. Namun, setelah melihat Gu Yuetian, Gulai dan Grandmaster Kuraki di belakangnya, dia tahu bahwa mereka bertiga pasti telah memberitahu Zhuo Siang Ding berita tersebut. Lagi pula, dengan kemampuan istana tuan kota untuk mengumpulkan informasi, mereka secara alami akan dapat mengumpulkan informasi di luar gua tempat tinggal tanpa membocorkan setetespun informasi. Ya, mendengar ini, Zhuo Wan secara alami menganggupkan kepalanya tanpa sadar. Meskipun beberapa dari mereka sudah siap secara mental, ketika mereka melihat Zhuo Wan secara pribadi menganggupkan kepalanya pada saat ini, mau tak mau mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Zhuo Wan, lalu apa rencana Anda selanjutnya? Anda telah membunuh para ahli itu. Saya khawatir kekuatan di ibu kota prefektur tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kemungkinan besar mereka akan datang mencari masalah. Tatapan Gu Yuetian aneh saat dia berbicara dengan penuh kekhawatiran. Kamu dapat yakin, Nona Kinglian dari Istana Bintang Wanita Giyok pernah berjanji kepadaku bahwa sektenya bersedia menahan kekuatan ibu kota prefektur agar mereka tidak datang mencari masalah dengan keluarga Zhuo kita. Namun, yang saya khawatirkan adalah pertarungan memperebutkan menara vitalitas dalam dua tahun. Saat itu, saya harus pergi ke ibu kota prefektur. Saat itu, aku takut aku akan menjadi sasaran semua orang. Zhuo Wan mengerutkan kening saat dia berbicara sampai di sini. He he, Nak, kamu lupa identitasmu sebagai seorang arcanis. Dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa menjadi arcanis peringkat ketiga dalam waktu dua tahun. Saat itu, kamu hanya perlu pergi ke arcanis guild untuk mengikuti tes dan mendapatkan lencana arcanis peringkat ketiga. Dengan identitas ini, bahkan keluarga Markiskin tidak akan berani menyentuh Anda sesuka hati ketika Anda tiba di ibu kota prefektur. Tuan Kuraki yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara dengan wajah penuh kebanggaan. Lagipula, di Kekaisaran King Suan, status seorang arcanis peringkat empat sebanding dengan seorang bangsawan biasa. Arcanis peringkat ketiga yang sedikit lebih lemah secara alami akan memiliki status tinggi. Bahkan seorang bangsawan pun mungkin tidak memiliki hak untuk membunuh arcanis peringkat ketiga begitu saja. Mendengar ini, hati Zhuo Wan tiba-tiba menjadi jernih. Tuan Kuraki benar, selama dia mendapatkan lencana arcanis peringkat ketiga di arcanis guild, statusnya pasti akan meningkat pesat. Bahkan keluarga Markiskin tidak akan berani menyentuhnya sesuka hati. Aku sebenarnya lupa tentang ini. Tuan Kuraki, ayo kita pergi ke arcanis guild untuk mengikuti tes dalam beberapa hari. Kali ini, saya seharusnya bisa mendapatkan lencana arcanis peringkat ketiga. Zhuo Wan memandang Tuan Kuraki di depannya dan berkata sambil tersenyum. Nak, tidak perlu terburu-buru. Kekuatan mental Anda telah mencapai puncak peringkat kedua. Dua tahun sudah cukup bagimu untuk menembus belenggu dan mencapai peringkat ketiga. Pada saat itu, kamu dapat mengikuti tes dan mendapatkan lencana arcanis peringkat ketiga. Tunggu, nak, apa yang tadi kamu katakan? Tuan Kuraki menepuk bahu Zhuo Wan dan berkata dengan agak serius. Namun, di tengah kata-katanya, tangan di bahu Zhuo Wan tiba-tiba menegang. Matanya tiba-tiba melebar saat dia menatap lurus ke arah pemuda di depannya. Zhuo Wan mengangkat bahu dan berkata, Selama pertempuran memperebutkan gua kuno, saya cukup beruntung bisa menerobos kepersekutuan arcanis peringkat ketiga. Oleh karena itu, saya seharusnya bisa mengikuti ujian arcanis peringkat ketiga sekarang. Merasa, merasa, merasa. Saat ini, suara orang yang menghirup udara dingin tiba-tiba naik dan turun. Tidak hanya Master Kuraki, tapi juga Gu Yuetian dan Gu Lai di sampingnya. Zhuo Siang Ding dan tiga lainnya juga menjadi kaku saat ini. Pupil mata mereka sedikit menyusut saat mereka menatap pemuda di depan mereka. Suasana seketika menjadi agak aneh dan sunyi. Kamu bilang kekuatan mentalmu sudah menembus peringkat ketiga. Apakah ini benar? Bibir Tuan Kuraki bergetar hebat saat dia bertanya dengan semburan cahaya tiba-tiba di matanya. Melebarkan tangannya, pikiran Zhuo Wen bergerak. Kekuatan mental sebesar langit berbintang di istana niwan miliknya tiba-tiba tercurah dan memenuhi seluruh halaman. Tiba-tiba, tekanan tak terlihat muncul. Di bawah tekanan ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit menekuk lutut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu benar-benar kekuatan mental peringkat ketiga. Zhuo Wen, Aku benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan perasaanku saat ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda terlalu mengerikan. Sudut mulut Tuan Kuraki bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan tawa saat dia mengutuk. Namun, melihat senyuman hangat di wajahnya, itu juga menunjukkan kegembiraan di hati guru Kuraki. Bagaimanapun, Zhuo Wen adalah muridnya. Semakin menonjol muridnya, semakin bahagia dia sebagai gurunya, dan semakin banyak wajah yang dia miliki. Bagus. Ini juga bagus. Karena kekuatan mentalmu sudah mencapai peringkat ketiga, maka kita akan berangkat ke Broken Rock City dalam waktu satu bulan. Ada cabang asosiasi arcanis di kota itu, dan ketua cabang asosiasi arcanis adalah kenalan lama Anda. Sambil mengelus janggut putih panjangnya, Tuan Kuraki berkata sambil tersenyum hangat. Zhuo Wen mengangguk, lalu bertanya dengan ragu, mengapa kita harus berangkat dalam waktu satu bulan. Haha, sebulan lagi, Broken Rock City akan mengadakan upacara arcanis untuk generasi muda. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam upacara arcanis itu. Anda harus tahu bahwa jika Anda bisa memperoleh kemenangan dalam upacara tersebut, hadiahnya adalah yuan arai peringkat keempat. Tuan Kuraki mengelus janggotnya dan berkata sambil tersenyum. Upacara arcanis, hadiahnya sebenarnya adalah yuan arai peringkat keempat. Ketika Zhuo Wen mendengar ini, kilatan cahaya langsung melintas di matanya. Di kediaman Gua Kuno, Zhuo Wen pernah menyaksikan kekuatan arai yuan peringkat keempat, arai umum lapis baja emas. Di bawah pengaruh susunan ini, Lu Yuan Hua, yang kekuatannya hanya berada di tahap raja duniawi, sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya secara eksplosif ke tahap kaisar tertinggi. Efek yang menantang surga seperti ini benar-benar mengejutkan Zhuo Wen. Oleh karena itu, ketika dia mendengar tentang yuan arai peringkat keempat, Zhuo Wen secara alami mendambakannya di dalam hatinya. Dia dengan keras menganggup dan berkata, kalau begitu kita akan berangkat dalam waktu satu bulan. Bagaimanapun, Zhuo Wen tidak sedang terburu-buru. Bagaimanapun, dia masih perlu menyerahkan beberapa sumber daya yang dia peroleh dari tempat tinggal gua kuno kepada Zhuo Xiangding sebelum dia pergi. Dia ingin memastikan bahwa setelah dia pergi, keluarga Zhuo memiliki sejumlah kekuatan yang dapat menahan serangan beberapa vaksi dengan niat buruk di dunia luar. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dengan pikiran tenang. Larut malam, langit dipenuhi bintang. Di loteng terpencil, Zhuo Wen duduk diam dengan menyilangkan kaki. Saat ini, tangannya memegang peta kuning redup. Xiao Hei, kaisar guntur angin meninggalkan pesan di peti batunya. Rahasia simbol suci guntur angin tersembunyi di peta gua tempat tinggal. Mengapa saya tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa pada peta ini tidak peduli bagaimana saya melihatnya? Apakah menurut Anda kaisar guntur angin tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan mencoba menipu kita? Dengan lembut meletakkan petanya, Zhuo Wen dengan lembut menghela nafas sambil melihat ke arah Xiao Hei yang melayang di udara, dan berkata, Tipu kepalamu, kaisar guntur angin telah meninggal selama puluhan ribu tahun. Apa menurutmu dia punya waktu untuk menipu junior sepertimu? Di matanya, Anda hanyalah makhluk seperti semut. Cakar kecil Xiao Hei mengetuk kepala Zhuo Wen dan berteriak keras. 244. Kamu benar. Mungkin kekuatan petir bisa mengubah peta ini. Terlebih lagi, Raja Naga ini telah menyelidikinya. Materi peta ini sangat istimewa. Saya khawatir bahkan seorang praktisi panggung Raja Surgawi tidak akan mampu menghancurkan peta ini. Mata hitam Xiao Hei bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mari kita uji dengan sembilan surga guntur inferno. Saya harap seperti yang Anda katakan. Peta ini memang sulit. Setelah merenung sejenak, pikiran Zhuo Wen bergerak. Inferno guntur sembilan surga di tubuhnya segera melonjak dan mendidih. Segera setelah itu, telapak tangan Zhuo Wen terbungkus bola petir biru. Dengan bantuan simbol suci APS, Zhuo Wen dapat mengendalikan neraka guntur sembilan surga dengan sangat mudah. Seolah-olah dia memerintahkannya dengan tangannya sendiri. Siapa? Siapa? Cici. Mata Zhuo Wen berkedip. Akhirnya, tangan kanannya yang terbungkus petir, perlahan mendekati tepi peta. Dengan suara berderak yang aneh, permukaan peta yang berwarna kuning redup itu seluruhnya terbungkus oleh petir. Jejak ledakan yang mematikan tiba-tiba terdengar. Apa yang sedang terjadi? Petanya tidak mungkin hancur karena petir, kan? Melihat peta yang langsung terbungkus petir, ekspresi panik segera muncul di wajah Zhuo Wen. Peta ini berisi rahasia dan petunjuk simbol suci petir angin. Jika dihancurkan begitu saja, Zhuo Wen akan menangis kepada siapa? Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Peta yang terbungkus petir benar-benar meledak saat ini. Jejak debu hitam berserakan. Di tengah debu hitam yang tak terhitung jumlahnya, sepotong logam biru tua tiba-tiba muncul. Potongan logam itu seukuran telapak tangan. Permukaannya diukir dengan tanda aneh. Jejak listrik itu seperti ular kecil yang terus-menerus berenang di permukaan potongan logam itu. Sepertinya peta tempat tinggal gua ini memang mengandung sesuatu. Tapi benda apa ini? Melihat potongan logam biru mengambang yang terus-menerus mengeluarkan jejak listrik, mata Zhuo Wen tiba-tiba berbinar. Jejak kegembiraan segera muncul di wajahnya. Aku bisa merasakan bahwa potongan logam ini memiliki jejak aura simbol suci petir angin. Namun, aura ini sangat lemah. Xiao Hei mengusap dagunya saat dia berbicara dengan ketidakpastian. Nak, kamu bisa menggunakan kekuatan mentalmu untuk menyelidikinya. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang berguna. Memutar matanya, Zhuo Wen tidak membuang waktu lagi. Sambil berpikir, energi mental di istana niwan miliknya tercurah dan ditembakkan ke pelat logam. Berdengung Begitu kekuatan mentalnya bersentuhan dengan potongan logam tersebut, potongan logam tersebut segera bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang keras. Kemudian, benang listrik di permukaannya tiba-tiba muncul secara gila-gilaan dan benang listrik yang tak terhitung jumlahnya menyebar secara padat. Zhuo Wen terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan melemparkan potongan logam itu. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat potongan logam yang melayang di udara. Dia tidak menyangka reaksi potongan logam itu akan begitu hebat. Apa yang sedang terjadi? Zhuo Wen bergumam dengan alisnya yang dirajut erat. Namun, saat dia selesai berbicara, benang listrik di permukaan potongan logam menjadi lebih keras. Benang listrik yang padat sebenarnya membentuk kata-kata padat di udara. Kata-kata itu hanya seukuran ibu jari dan sekilas, setidaknya ada beberapa ratus kata. Saya telah membagi simbol suci petir angin menjadi enam bagian. Dengan pemahaman dan pengalaman saya selama puluhan ribu tahun, saya akhirnya berhasil mengintegrasikan enam asal mula simbol suci petir angin ke dalam metode kultivasi yang saya ciptakan sendiri. Saya menamakan metode budidaya ini, enam sayap angin dan petir. Jika Anda berhasil mempelajari enam sayap angin dan petir, maka Anda akan bisa mendapatkan simbol suci petir angin secara lengkap. Enam sayap angin dan petir dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu sayap guntur dan sayap angin. Sayap guntur terdiri dari sayap ular guntur, sayap naga guntur, dan sayap naga guntur. Jika Anda telah mengembangkan sayap guntur, maka Anda akan memiliki kecepatan guntur dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Sayap angin terdiri dari sayap burung angin, sayap elang angin, dan sayap finiks. Jika Anda telah mengembangkan sayap angin, maka Anda akan dapat berkeliaran dengan bebas di dunia. Setelah membaca dengan cermat kata-kata yang dibentuk oleh kilat di udara, mata Zuawon sedikit menyipit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub, simbol suci petir angin benar-benar berani. Dia benar-benar bisa memadukan harta tertinggi langit dan bumi seperti simbol suci petir angin ke dalam metode budidayanya. Dia memang sangat kuat, sepertinya aku telah meremehkan simbol suci petir angin. Simbol suci petir angin dapat dimodifikasi sendiri. Simbol suci petir angin adalah orang pertama dalam sejarah. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum langit dan bumi. Jika ia masih hidup, kemungkinan besar ia akan menjadi seorang pejuang yang mampu memahami hukum langit dan bumi dan menjadi dewa. Xiaohei tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Zuowen mengangguk. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kaisar angin guntur, dia tahu dari tulisan tangannya bahwa kaisar angin guntur adalah orang yang periang dan tidak terpaku pada satu pola. Meskipun Saint Talisman dianggap sebagai harta karun oleh orang lain, dia tidak peduli dengan konsekuensi jika melanggarnya. Menurut simbol suci petir angin telah diintegrasikan ke dalam metode budidaya, enam sayap angin dan petir. Oleh karena itu, jika saya ingin mendapatkan simbol suci petir angin, saya harus mengolah dan memahami enam sayap angin dan petir. Metode budidaya petir, Zuowen merenung sejenak dan berkata dengan sedikit cemberut. Sayangnya begitu. Namun, potongan logam di tanganmu jelas tidak lengkap. Dengan kata lain, kamu hanya mendapatkan sebagian dari enam sayap angin dan petir. Raja naga ini tahu bahwa tidak mudah mendapatkan jimat suci. Hal yang sama juga terjadi pada simbol suci APS dan simbol suci petir angin. Melihat pecahan logam di tangan Zuowen, Siowen berkata sambil menghela nafas. Zuowen juga tersenyum pahit. Seperti yang dikatakan Siowen, apa yang tercatat di pelat logam biru hanyalah salah satu bab dari enam sayap angin dan petir. Itu disebut, sayap ular petir. Dikatakan bahwa jika seseorang mengolah sayap ular petir ke tingkat tinggi, sayap petir besar yang terbentuk dari ular petir yang tak terhitung jumlahnya akan mengembun di punggungnya. Meski kecepatannya tidak secepat kilat, namun tidak mau kalah juga. Zuowen tahu bahwa jika dia menyelesaikannya, bahkan seorang kultifator panggung Raja Surgawi pun akan tertinggal jauh olehnya. Terlebih lagi, ular petir yang tak terhitung jumlahnya memiliki efek menyerang dan memperlambat musuh, yang bisa dikatakan merupakan hal yang baik untuk melarikan diri. Di antara sembilan simbol suci besar, simbol suci APS adalah jenis simbol suci yang sangat merusak. Namun, simbol suci petir angin berbeda. Angin dan kilat adalah dua jenis energi yang sangat cepat di dunia. Hal ini juga mengakibatkan kecepatan pemilik simbol suci petir angin. Orang yang memiliki simbol suci petir angin memiliki kecepatan yang tak tertandingi di dunia. Jika ditampilkan sepenuhnya, ia bahkan bisa menghancurkan kehampaan dan melintasi ruang angkasa. Di sisi lain, simbol suci petir angin telah diintegrasikan ke dalam enam sayap angin dan petir. Secara relatif, itu lebih cocok bagi para pejuang untuk berkultivasi. Bagaimanapun, memurnikan simbol suci memiliki tingkat bahaya tertentu. Dalam hal ini, simbol suci petir angin bisa dikatakan sebagai pelopor simbol suci. Enam sayap angin dan petir, bagaimanapun juga, merupakan perpaduan dari asal-usul simbol suci angin dan petir. Jika kamu mengolahnya sepenuhnya, dikatakan bahwa kamu dapat memiliki enam sayap di punggungmu. Itu adalah sayap ular petir, sayap naga banjir petir, sayap naga petir, sayap burung angin, sayap elang angin, dan sayap phoenix. Setelah enam sayap terpasang, Anda akan memiliki kekuatan penuh dari simbol suci angin dan petir. Menghancurkan kehampaan akan menghancurkan kehampaan, kata Xiaohei dengan sedikit kekaguman di matanya. Meski begitu, aku hanya memiliki teknik sayap ular petir di tanganku. Enam sayap angin dan petir, tidak lengkap, pada titik ini, Zuawan mau tidak mau mengungkapkan sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Nak, apakah kamu bodoh? Enam bab dari, enam sayap angin dan petir, dibuat dari asal-usul simbol suci angin dan petir. Harus ada jejak hubungan di antara mereka. Sekarang setelah Anda memiliki, sayap ular petir, tentu saja akan mudah untuk menemukan lima bab tersisa. Setelah Anda benar-benar menguasai sayap ular petir, Anda secara alami akan dapat merasakan lima bab hebat lainnya. Xiaohei memutar matanya lebar-lebar pada Zuawan dan berkata dengan sedikit kecewa. Itu benar, sepertinya saya perlu mengolah, sayap ular petir, terlebih dahulu. Mengabaikan ejekan Xiaohei, Zuawan mengangguk acuh tak acuh. Waktu berlalu dan satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama satu bulan ini, seluruh kota Tengjia dan bahkan faksi di sekitarnya menjadi gempar. Alasannya adalah karena pertarungan memperebutkan rumah gua kuno. Berbagai prestasi Zuawan telah menyebar ke seluruh wilayah dalam radius 10.000 mil dari kota Tengjia. Bahkan beberapa kota tetangga yang berperingkat rendah pun heboh dengan berita tersebut. Dia menerobos masuk ke dalam gua sendirian dan memperoleh harta karun jiwa duniawi dari berbagai kekuatan di ibu kota provinsi. Dia bahkan dengan kejam memukuli pangeran ketiga dari keluarga Markis Kin, Lu Yuanhua. Hal yang paling mengejutkan adalah Zuawan sendirian memusnahkan ribuan prajurit realem Raja Manusia, termasuk beberapa prajurit realem Raja Bumi. Rekor pertempuran yang begitu gemilang praktis telah menyebar ke seluruh rataan Armor City dan sekitarnya. Reputasi Zuawan juga meningkat karena ini. Semua orang tahu bahwa keluarga Zuo di kota Armor Rotan memiliki orang kejam yang tiada taranya bernama Zuawan. Selain itu, ibu kota provinsi juga gempar. Ketika beberapa prajurit kembali ke ibu kota provinsi dalam keadaan linglung, semua kekuatan di ibu kota provinsi terkejut. Ribuan prajurit realem Raja Manusia telah dimusnahkan hanya dalam satu gerakan. Bahkan kekuatan besar seperti keluarga Markis Kin akan merasakan sakit hati, belum lagi kekuatan di bawah keluarga Markis Kin. Reputasi Zuawan juga menyebar ke seluruh ibu kota provinsi karena hal ini. Saat beberapa kekuatan hendak membalas dendam pada Zuawan, pengadilan Astral Wanita Giyok turun tangan untuk menghentikan mereka. Dengan pengaruh pengadilan Astral Wanita Giyok di ibu kota provinsi, kekuatan yang ingin menimbulkan masalah ini segera menghentikan aktivitas mereka. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan dari Istana Astral Wanita Giyok tidak lebih lemah dari kekuatan super dari tiga Markuise di ibu kota provinsi. Kemunculan pengadilan Astral Wanita Giyok itulah yang menyebabkan banyak kekuatan di ibu kota provinsi berspekulasi tentang identitas Zuawan, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Tentu saja, identitas Zuawan menjadi sangat misterius di mata banyak kekuatan di ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi, pengadilan Astral Wanita Giyok terletak di puncak bintang yang tingginya puluhan ribu kaki. Paviliun dan menara yang tak terhitung jumlahnya mengjulang di Star Peak, tampak ilusi dan halus. Di puncak Star Peak, di sebuah istana besar yang dikelilingi cahaya bintang, seorang wanita cantik anggun dengan kulit seputih salju berdiri dengan tenang di dalam istana. Dia sedang melihat lautan kabuta berujung di luar dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita ini bernama Luo Xing. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda dari Istana Astral Wanita Giyok. Kultivasinya telah mencapai alam kaisar tertinggi yang tak terduga. Pada saat yang sama, dia menduduki peringkat ke-30 dalam daftar kaisar hijau. Bisa dikatakan bahwa dia adalah kontestan unggulan dalam pertarungan memperebutkan menara vitalitas. Tangan Luo Xing yang seperti batu Giyok dengan lembut membelai rambutnya. Dia membuka bibir cerinya dan berkata dengan acuh tak acuh, King Lian, kali ini kamu dengan gegabu campur tangan dalam begitu banyak kekuatan hanya untuk Zouan dari kota tingkat rendah. Apakah menurut Anda anak ini layak dibayar mahal oleh jadi Lady Star Court kita? 245 King Lian menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiaranya dan berkata dengan tegas, kakak senior Luo Xing, meskipun Zouan hanya berasal dari kota kelas rendah, bakat dan kekuatan alami yang dia tunjukkan sudah sebanding dengan sebagian besar orang jenius di daerah kita. Apalagi Zouan baru berusia 16 tahun. Mampu mengalahkan Lu Yuanhua di usia yang begitu muda sudah cukup untuk menunjukkan potensi besarnya. Baru 16 tahun, dia benar-benar bisa mengalahkan Lu Yuanhua. Mata Luo Xing yang seperti bintang bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Lagi pula, Zouan punya banyak kartu as. Aku bisa merasakan bahwa dalam 2 tahun, anak ini pasti akan bersinar di pertempuran menara esensi. Masuk 100 besar pasti tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan mungkin bisa masuk 50 teratas. Mata indah King Lian berkedip. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan kejam Zouan yang memusnahkan ribuan seniman bela diri hari itu. Saya tidak berharap Anda memiliki pendapat yang tinggi tentang dia. Kabupaten mungkin sangat luas, dan terdapat puluhan ribu kota di dalamnya. Bahkan kota Super pun memiliki ratusan kota, dan jumlah orang jenius mencapai ratusan ribu. Di antara begitu banyak orang jenius, bisa masuk 100 besar sudah dianggap sebagai bakat luar biasa, dan bisa masuk 50 besar sudah dianggap jenius yang luar biasa. Hanya ada 5 atau 6 orang dijadi Lady Star Corps kita yang bisa masuk 50 besar. Apakah Anda yakin anak ini memiliki kekuatan untuk masuk 50 besar? Kamu! Luo Xing tiba-tiba berbalik. Mata indahnya mengandung aura jahat saat dia menatap wanita muda yang agak keras kepala di depannya. Nada suaranya agak berat. Pada saat yang sama, tekanan kuat yang sama-sama terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh istana menunjukkan tanda-tanda gemetar. Kakak senior Luo Xing, saya yakin Zouan memiliki potensi seperti itu. Jika dia tidak bisa masuk 50 besar, King Lian bersedia menerima hukuman dari sekte tersebut. Tekanan yang seperti gunung tiba-tiba turun. King Lian mengerang tertahan saat lututnya sedikit ditekuk. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya dengan keras kepala menatap bintang jatuh di depannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mendesah. Aku akan mempercayaimu kali ini. Saya harap Zouan yang Anda bicarakan ini benar-benar dapat membantu jadi Lady Star Corps kami dalam 2 tahun. Kalau tidak, saya pribadi akan membunuhnya. Luo Xing menghela nafas pelan. Tekanan seperti gunung di tubuhnya segera surut seperti air pasang. Merasakan tekanan pada tubuhnya surut, ekspresi King Lian menjadi rileks. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Terima kasih atas pengertianmu, kakak senior Luo Xing. Cukup. Anda juga harus bekerja keras. Hanya ada 2 tahun lagi sampai pertempuran menara energi esensi. Jika Anda dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam 2 tahun ini, memasuki 100 teratas pertempuran menara energi esensi tidak akan menjadi masalah. Wajah Luo Xing kembali acuh-ta'acuh saat dia melambaikan tangannya. Terima kasih kakak senior atas nasihatmu. King Lian akan bekerja keras. Karena masalah ini selesai, King Lian akan mundur dulu. King Lian membungkuk sedikit dan sekali lagi berbicara dengan hormat. Pergi. Anda dapat dianggap sebagai seorang jenius berbakat dijadi Lady Starcourt kami. Jangan mengendur. Luo Xing tidak mendesaknya untuk tinggal. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berbalik, tidak lagi menatap King Lian. Setelah King Lian meninggalkan ruangan, mata indah Luo Xing menyipit. Ada rasa dingin yang mendalam di kedalaman matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Zua Wen. Saya harap Anda benar-benar dapat memuaskan saya seperti yang dikatakan King Lian. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyingkirkanmu dulu. Petik 2. Petik 2. 10 ribu kaki di sebelah timur jadi Lady Starcourt, sebuah kastil besar seperti naga hitam tiba-tiba berdiri di antara langit dan bumi. Seolah-olah naga melingkar bisa terbang ke langit kapan saja. Di depan gerbang kota berwarna biru, tulisan, rumah Markiskin, terukir di bagian atas gerbang. Aura luar biasa tiba-tiba terpancar darinya. Kastil seperti naga yang tidak aktif ini adalah rumah Markiskin. Di dalam rumah Markis, ada banyak paviliun, teras, dan paviliun. Istana yang tak terhitung jumlahnya menonjol seperti gunung. Itu menempati area yang luas, hampir ratusan kali luas ratan Armor City. Itu seperti sebuah kota kecil. Di dalam rumah Markiskin, di paviliun yang agak mewah, Lu Yuan Hua duduk di samping meja teh. Wajahnya diolesi plester kulit anjing, terlihat sangat lucu. Lu Yuan Hua membanting meja teh dan berkata kepada seorang pemuda di seberangnya dengan wajah marah, Saudara kedua, Zua Wen itu terlalu sombong. Dia berani meremehkan otoritas rumah Markiskin kita. Dia berani memukuli saya seperti ini di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak menangkapnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, mustahil menghilangkan kebencian di hatiku. Pemuda itu mengenakan jubah sutra panjang berwarna hijau. Rambut panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Senyuman tipis muncul di wajah putih tampannya, seperti angin sejuk. Pemuda ini adalah saudara laki-laki kedua Lu Yuan Hua, pangeran kedua dari keluarga Markiskin, Lu Yongsheng. Dia juga merupakan tokoh dikdaya di peringkat Kinghuang. Kekuatannya berada di sekitar puncak alam kaisar tertinggi. Jangan berpikir bahwa Elefe Yongsheng adalah orang baik hanya karena dia terlihat ramah di permukaan. Sebenarnya, dia adalah pria yang menyembunyikan pisau di senyumannya. Mungkin saat dia menusukmu dari belakang, dia juga tersenyum. Wajah Lu Yongsheng penuh dengan ketidakpedulian saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, dia bukan siapa-siapa dari kota tingkat rendah. Berurusan dengan orang yang bukan siapa-siapa seperti dia semudah menggerakkan satu jari. Kakak ketiga, menurutmu apakah aku akan mengejar Zuawan itu? Untuk siapa-siapa? Ekspresi Lu Yuan Hua berubah. Dia berkata dengan sedikit enggan, Kakak kedua, aku tidak bisa menerimanya. Bajingan Zuawan itu berani memukulku di depan begitu banyak orang. Dia benar-benar terlalu berani. Apakah kita akan membiarkannya hidup bebas seperti ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa Zuawan juga akan berpartisipasi dalam pertempuran Menara Originki dalam dua tahun? Dua tahun kemudian, selama kita memasuki Menara Originki, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh bocah itu. Mengapa kita terburu-buru? Bagaimanapun, dua tahun ini sangatlah berharga. Jika saya berhasil menerobos ke alam kaisar tertinggi, tempat di sepuluh besar pertempuran Menara Asalinki tidak akan menjadi masalah. Ketika Elefe Yongsheng mengatakan ini, matanya bersinar dengan sedikit cahaya, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman tipis. Oh, kakak kedua, kamu juga akan menerobos. Jika mampu menerobos pasti bisa masuk sepuluh besar. Dalam hal ini, rumah Markis mungkin kami akan menempati dua dari sepuluh tempat teratas kali ini. Ini pasti akan menyebabkan reputasi mungkin Markis Mansion kami melambung tinggi. Elefe Yuanhua sangat terkejut saat mendengar kata-kata ini. Tanpa diduga, Lu Yongsheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mudah untuk mendapatkan tempat di sepuluh besar. Lagi pula, Luoxing dari Istana Bintang Jade Maidan, Zuchi dari Sekte Pedang Kekaisaran, Sutian Liang dari Markis Baicuan, dan Kin dari Markis Yongsheng Batian semuanya ada di papan peringkat Kaisar Azure. Selain itu, ada juga beberapa ahli di papan peringkat Kaisar Azure di kota-kota peringkat teratas. Saya khawatir pertempuran Menara Origin Ki Tahun ini akan sangat sengit. Lu Yongsheng memandang Lu Yuanhua dan berkata, bahkan kakak laki-lakinya sudah memulai pelatihan tertutupnya, jadi aku tidak bisa bermalas-malasan. Kakak ketiga, kesampingkan dulu masalah balas dendam. Dengan bakat Anda, Anda seharusnya bisa mencapai alam Kaisar tertinggi setengah langkah dalam dua tahun. Saat itu, masuk seratus besar tidak akan menjadi masalah. Jadi, pertama-tama mari kita bersiap untuk pertempuran Menara Origin Ki, lalu bicara tentang balas dendam. Setelah Lu Yongsheng selesai berbicara, dia mengambil satu langkah dan menghilang dari loteng. Lu Yuanhua berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri, kakak kedua benar. Pertempuran Menara Asal Ki adalah hal yang paling penting. Huff, kalau begitu aku akan membiarkan bajingan Zu Yuan itu melompat-lompat selama dua tahun lagi. Setelah dua tahun, aku akan memberitahu bajingan itu bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2 Petik 2 Dini hari memercikkan cahaya lembut. Ratan Armor City kosong dan sepi seperti biasanya. Pada saat ini, di halaman keluarga Zuo, sosok seorang pemuda sedang duduk bersila dengan tenang. Suara mendesing. Pemuda itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang jernih tidak menunjukkan suka atau duka. Kemudian, dengan memutar pinggangnya, dia dengan ringan menginjak tanah dan melompat ke udara. Dia berada sepuluh kaki di atas tanah. Di udara, tangan pemuda itu langsung membentuk beberapa segel. Kilatan petir menyambar di matanya yang halus. Sayap ular petir dari enam sayap tempes. Raungan pelan keluar dari tenggorokan pemuda itu. Kemudian, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sambaran petir yang padat berubah menjadi ular petir besar yang tak terhitung jumlahnya. Saat ular petir melingkari punggung pemuda itu, mereka mengembun. Pada akhirnya, sepasang sayap petir besar yang panjangnya sepuluh kaki muncul di punggung pemuda itu. Gemuruh. Raungan menggelegar meledak di halaman. Pemuda itu melayang di udara. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar terjalin di sayapnya yang panjangnya sepuluh meter. Tekanan yang sangat kuat mengalir darinya. Dengan kepakan sayap petir yang ringan, tubuh pemuda itu tiba-tiba meninggalkan bayangan. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih, seolah-olah ada klon yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan ini dihasilkan ketika kecepatan seseorang mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, kilat tak berujung keluar dari bayangannya. Dalam sekejap mata, sosok pemuda itu muncul di sisi lain halaman. Pada saat ini, ketika pemuda itu menoleh, dia bahkan bisa melihat bayangan yang tertinggal. Pemuda itu adalah Zuawen. Saat ini, ekspresi ekstasi muncul di wajah Zuawen. Ia tertawa gembira, sayap ular petir akhirnya telah disempurnakan. Sekarang, kecepatanku bisa dianggap secepat kilat. Aku khawatir bahkan seorang kultifator panggung Raja Surgawi pun tidak akan mampu menangkap sosokku. Aku bahkan yakin bahwa dengan kecepatan ini, aku bisa melarikan diri dari ahli tahap kaisar terhebat. Selama bulan ini, kehidupan Zuawen cukup memuaskan. Di pagi hari, dia mengolah sayap ular petir. Sore harinya, dia pergi ke tempat Grandmaster Changmu untuk memurnikan kristal. Pada malam hari, dia menggunakan bahan-bahan di tas kian kun miliknya untuk memurnikan boneka. Dalam waktu satu bulan, Zuawen tidak hanya mampu menyempurnakan kristal asal kelas 3 dengan terampil, dia bahkan telah mencapai tingkat awal penguasaan dalam, sayap ular petir, yang agak sulit untuk dikembangkan. Yang paling mengejutkan Zuawen adalah aspek bonekanya. Dengan bimbingan miriat Evolution Scripture, Zuawen menyempurnakan 108 boneka. Mereka adalah sejenis formasi boneka gabungan yang disebut Roh Surgawi dan Iblis Duniawi. Di antara mereka, ada 36 boneka Roh Surgawi, semuanya berada di panggung Raja Bumi. 72 boneka Iblis Duniawi, semuanya berada di panggung Raja Manusia. 108 boneka tersebut memiliki teknik serangan gabungan yang unik. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan sebanding dengan ahli tahap Kaisar tertinggi setengah langkah. 246. Halaman keluarga Zuo dipenuhi oleh orang-orang, yang sebagian besar adalah anggota keluarga Zuo. Di depan kerumunan adalah anggota inti keluarga Zuo, seperti Zuo Xiangding dan Zuo Beytian. Di belakang Zuo Xiangding dan yang lainnya, ada banyak junior dengan ekspresi fanatik dan bersemangat. Mata para junior ini mengandung kekaguman mendalam saat mereka melihat sosok di pintu masuk halaman. Angka ini tidak terlalu tua, hanya sekitar 16 atau 17 tahun. Sosoknya tinggi dan tegap, dan ada senyuman tipis di wajah tampannya. Orang ini adalah Zuo Wen. Sebulan telah berlalu. Hari ini, Zuo Wen berencana mengikuti Grandmaster Kuraki ke Broken Rock City untuk mengikuti tes arcana dan mendapatkan lencana arcanis tingkat ketiga. Lencana itu adalah simbol status seorang arcanis. Dengan lencana tersebut, Zuo Wen akan memiliki hak istimewa dan status tertentu kemanapun dia pergi di Kekaisaran Kingsuan. Oleh karena itu, mendapatkan lencana tersebut akan sangat memudahkan Zuo Wen ketika dia pergi ke ibu kota provinsi dua tahun kemudian. Lagi pula, setelah pertempuran untuk Istana Gua Kuno, Zuo Wen telah menyinggung sebagian besar pasukan di prefektur. Meskipun kekuatan ini tidak berani menimbulkan masalah bagi Zuo Wen karena pengadilan bintang wanita giyok, jika Zuo Wen memasuki prefektur, itu akan seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Oleh karena itu, hanya dengan mendapatkan lencana arcanis tingkat tiga, Zuo Wen dapat memastikan bahwa dia tidak akan menjadi sasaran kritik publik ketika dia memasuki prefektur dalam dua tahun. Saat ini, sudah ada dua orang yang berdiri di samping Zuo Wen. Salah satunya adalah Master Kuraki, dan yang lainnya adalah penguasa kota baju zirah rotan, Gu Yu Etian. Ketika dia mendengar bahwa Zuo Wen akan pergi hari ini, Gu Yu Etian secara khusus datang ke keluarga Zuo untuk mengirimnya pergi. Sebagai penguasa kota, fakta bahwa dia mampu melakukan hal itu menunjukkan betapa pentingnya Gu Yu Etian menempatkan Zuo Wen. Zuo Wen, dia harus ekstra hati-hati saat pergi ke Broken Rock City. Meskipun kota Broken Rock tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota provinsi, kota ini tetap merupakan salah satu kota super terbaik di kabupaten mungkin. Dikatakan bahwa penguasa kota Broken Rock City adalah seorang ahli yang telah melangkah ke alam kaisar tertinggi. Lebih berhati-hati, jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya Anda provokasi. Tatapan Zuo Xiang Ding agak enggan ketika dia melihat cucu di depannya, yang sangat dia banggakan. Namun, setelah dia berbicara sampai saat ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan Leontine Giok berbentuk berlian dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Kakek, ini adalah. Zuo Wen memandangi Leontine Giok berbentuk berlian di telapak tangannya. Kata, Jin terukir di tengah Leontine Giok itu. Kata itu halus dan anggun, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Leontine Giok ini adalah Leontine Giok pribadi bibimu. Ketika Zuo Xiang Ding mengatakan ini, matanya bersinar dengan rasa bersalah. Bibi saya, saya sebenarnya punya bibi. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Mendengar ini, keraguan di hati Zuo Wen semakin kuat. Itu karena lelaki tua ini menyembunyikan informasi tentang bibimu darimu. Ayahmu memiliki seorang adik perempuan bernama Zuo Mei Jin. Saat itu, ayahmu Zuo Xiao Tian sangat berbakat dan merupakan orang nomor satu di keluarga Zuo kami. Bakat bibimu juga sama menakutkannya. Kecepatan kultifasinya adalah yang kedua. setelah ayahmu. Dia juga sangat cantik. Saat itu, ada banyak pemuda berbakat di ratan Armor City yang mengejarnya. Sayang sekali, saat-saat indah tidak berlangsung lama. Ayahmu hilang 10 tahun yang lalu dan tidak ada kabar lagi tentang dia sejak itu. Tahun berikutnya, putra tertua keluarga Zhao, salah satu dari empat keluarga besar di kota Broken Rock, Zhao Yuting, datang untuk melamarnya. Saat itu, karena pengaruh keluarga Zhao, Mei Jin akhirnya setuju. Pada titik ini, Zuo Xiang Ding tiba-tiba mengepalkan tinjunya begitu erat hingga terdengar suara berderit. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya pikir Mei Jin akan bahagia setelah menikah dengan keluarga Zhao. Namun, siapa sangka setengah tahun kemudian, keluarga Zuo kami akan kehilangan kontak dengan Mei Jin. Setelah itu, kami pergi ke Broken Rock City berkali-kali untuk menanyakan keadaan Mei Jin. Namun, kami semua diusir oleh keluarga Zhao. Mereka bahkan mengatakan bahwa tidak ada orang seperti Zuo Mei Jin di keluarga Zhao. Mendengar ini, mata Zuo Wen langsung menyipit. Ia juga tidak menyangka kalau sebenarnya ia memiliki seorang bibi. Setelah lama mencari-cari di benaknya, Zuo Wen memang memiliki sedikit ingatan. Sepuluh tahun yang lalu, ketika ia masih kecil, ia memang memiliki seorang bibi yang sangat baik padanya. Namun, itu sudah lama sekali dan Zuo Wen dilahirkan di tubuh lain. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan wanita yang memiliki kesan samar padanya. Sekarang setelah Zuo Xiang Ding menyebutkannya, Zuo Wen mengingat beberapa hal. Dengan kata lain, sejak bibi menikah dengan keluarga Zhao, belum ada kabar tentangnya. Tatapannya sedikit menyempit, tapi Zuo Wen mendesah pelan di dalam hatinya. Dia tahu kemungkinan besar bibinya mengalami kecelakaan. Ya, bibimu awalnya adalah wanita yang sangat cerdas. Jika dia ingin pergi, dia pasti akan memberitahu keluarga Zuo kami. Namun, sepuluh tahun yang lalu, dia seolah-olah menghilang dari muka bumi. Saya yakin hilangnya Mei Jin ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Oleh karena itu, saat kamu pergi ke Broken Rock City kali ini, kamu bisa menyelidiki keberadaan bibimu. Tatapan Zuo Xiang Ding agak redup saat dia berkata sambil tersenyum pahit. Kakek, jangan khawatir. Karena masalah ini menyangkut bibiku, aku, Zuo Wen, tentu saja akan menyelidikinya. Mata Zuo Wen sedikit menyipit saat jejak cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun dia tidak terlalu terkesan dengan bibinya ini, dari apa yang dia ingat, bibinya dan ayahnya sangat dekat. Saat itu, naiknya kekuasaannya terkait erat dengan ayahnya, Zuo Wen. Selanjutnya, Zuo Mei Jin memiliki hubungan darah dengannya. Oleh karena itu, Zuo Wen tentu saja tidak punya pilihan selain menyelidiki masalah ini. Melihat Zuo Wen langsung setuju, wajah Zuo Xiang Ding dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa kali ini, Zuo Wen pasti memiliki kesempatan untuk menjadi Master Arcana Kelas 3. Dengan status Master Arcana Kelas 3, seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan seorang wanita di kota Broken Rock. Kakek, sebelum saya pergi, saya masih memiliki beberapa hal untuk diberikan kepada Anda. Zuo Wen tiba-tiba menepuk tas kiankun miliknya, dan bayangan hitam besar segera keluar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah seorang pria dengan ekspresi lesu dan mata lesu. Ini, boneka. Melihat pria lesu di depannya, Zuo Xiang Ding bertanya ragu-ragu. Di halaman, tatapan banyak orang tertuju pada boneka itu, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat cara wayang golek. Saya tidak menyangka Zuo Xiaoyou juga mengetahui cara membuat boneka. Saya mendengar bahwa seni boneka telah hilang di zaman kuno. Tampaknya Zuo Xiaoyou telah memperoleh banyak hal di gua kuno. Entah seberapa kuat boneka ini. Gu Yue Tian, yang berdiri di samping, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Matanya mengandung sedikit kelihayan saat dia melihat boneka itu. Tuan Gu, Anda bisa menguji kekuatan boneka ini. Jika Anda mampu mengalahkan boneka ini, saya bisa menghadiahkannya kepada Anda. Sudut mulut Zuo Wen menunjukkan senyuman tipis saat dia berbicara dengan suara samar. Oh, apakah kamu serius? Ketika Gu Yue Tian mendengar ini, sedikit emosi muncul di wajahnya. Dengan intuisinya yang tajam, ia bisa merasakan bahwa boneka di depannya itu luar biasa. Kekuatannya harus sebanding dengan ahli realem Raja Bumi. Kekuatan Gu Yue Tian sudah berada di alam Raja Bumi tingkat lanjut, dan dia dianggap di atas rata-rata di antara para ahli alam Raja Bumi. Dia yakin bisa menghadapi boneka di depannya. Selain itu, hal yang paling menarik baginya adalah mengalahkan boneka itu secara alami, dan itulah mengapa Zuo Wen ingin menghadiahkannya kepadanya. Jika dia bisa mendapatkan boneka yang kekuatannya tidak kalah dengan ahli realem Raja Manusia, kekuatan Istana Tuan Kota secara alami akan meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, Istana Tuan Kota hanya memiliki dia dan Gu Lai yang berada di atas alam Raja Manusia. Tentu saja, sambil tersenyum tipis, Zuo Wen menjawab tanpa komitmen. Baik-baik saja maka, saya akan menguji kekuatan boneka Anda ini. Gu Yue Tian adalah orang yang jujur. Ketika Zuo Wen setuju, dia mengambil posisi dan aura ahli alam Raja Bumi keluar dari tubuhnya. Udara di halaman tiba-tiba membeku. Banyak anggota keluarga Zuo terus menerus mundur di bawah aura ini. Bahkan Zuo Xiang Ding dan beberapa anggota Eselon atas keluarga Zuo lainnya berlutut. Wajah mereka muram. Jelas sekali, aura ahli realam Raja Bumi terlalu kuat. Zuo Wen dan Master Kuraki mungkin adalah dua orang yang tetap tenang dan tenang. Ledakan. Kaki Gu Yue Tian memantul dengan keras, dan seluruh tubuhnya melesat seperti pegas. Dalam sekejap, dia tiba di atas boneka itu, saat kaki cambuk berkedip-kedip dengan cahaya kemasan saat ia menyapu ke bawah dengan kejam. Dalam sekejap, hembusan angin berhembus, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Apakah ini ahli realam Raja Bumi? Saya tidak menyangka tendangan sederhana seperti itu bisa sekuat itu. Saya khawatir boneka senior Zuo Wen tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu. Setelah melihat kekuatan tendangan Gu Yue Tian, banyak generasi muda di halaman memperlihatkan ekspresi kagum dan rindu. Saat serangan Gu Yue Tian semakin dekat, boneka yang awalnya tidak bergerak itu tiba-tiba menurunkan tubuhnya, langsung menghindari tendangan cambuk Gu Yue Tian. Selanjutnya, lengannya yang seperti baja tiba-tiba terulur, meraih tendangan cambuk Gu Yue Tian. Dengan putaran bahunya yang ganas, ia dengan kejam melemparkan Gu Yue Tian menjauh. Merasakan kekuatan dahsyat di bawah kakinya, ekspresi Gu Yue Tian berubah drastis. Ia ingin melepaskan diri, namun ia menyadari bahwa lengan boneka itu sekuat baja. Mereka tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Gu Yue Tian tiba-tiba jatuh ke tanah. Di bawah kekuatan yang kuat, lubang yang dalam terbentuk dan debu memenuhi udara. Merasa. Halaman itu langsung menjadi sunyi. Kemudian, Zuo Siang Ding dan orang-orang di belakangnya menghirup udara dingin. Mereka agak terkejut saat melihat sosok Gu Yue Tian di lubang yang dalam. Gu Yue Tian, ahli nomor satu di Fin Armor City dan ahli realem Raja Bumi tingkat lanjut, sebenarnya dikalahkan oleh boneka yang terlihat biasa saja dalam satu gerakan. Sosoknya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Uhuk uhuk, boneka alam Raja Bumi lengkap. Saya tidak menyangka Zuo Xiaoyou memiliki boneka yang begitu kuat. Gu Yue Tian perlahan keluar dari lubang yang dalam. Sosoknya dalam keadaan menyedihkan, dan ada bekas kepahitan di wajahnya. Dia memandang Zuo Wen dengan lebih ketakutan. Dia tidak menyangka Zuo Wen memiliki boneka sekuat itu. Sepertinya dia meremehkan pemuda di depannya. Bahkan Tuan Kuraki mau tidak mau melihat lagi Zuo Wen dan boneka di belakangnya. Kekuatan Gu Yue Tian setara dengannya. Jika Gu Yue Tian dikalahkan, maka tidak perlu membicarakan dia. Sepertinya muridku sungguh luar biasa. Meski dia tampak terkejut, Tuan Kuraki cukup bangga pada dirinya sendiri saat dia berpikir sendiri. Tuan Gu, maafkan saya karena baru saja menyinggung perasaan Anda. Zuo Wen berkata dengan nada meminta maaf sambil menangkupkan tangannya. Begitu boneka itu menyerang, sangat sulit dikendalikan. Zuo Wen tidak menyangka Gu Yue Tian akan dikalahkan dengan mudah. Tidak apa-apa. Faktanya, saya tidak mengalami cedera serius. Namun, keluarga Zuo Anda beruntung. Dengan boneka realem Raja Bumi lengkap ini, saya khawatir kekuatan keluarga Zuo Anda akan naik ke level lain. Gu Yue Tian melambaikan tangannya dan memandang boneka itu dengan iri. Saya khawatir ini tidak hanya akan naik ke level lain. 247 Swash 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 Satu demi satu, boneka yang tinggi dan lurus tiba-tiba muncul di depan semua orang. Totalnya ada 108, dan masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. Boneka-boneka ini, sebenarnya jumlahnya banyak sekali. Zuo Siang Ding merasa pikirannya tidak dapat membungkus dirinya sendiri dengan hal itu. Pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia menatap banyak boneka di depannya dan bergumam dengan suara rendah. Boneka-boneka ini disebut Vien Bumi Biduk Surgawi. Di antara mereka, ada total 36 boneka Vien Bumi Biduk Surgawi, dan semuanya berada di panggung Raja Bumi Sempurna. Total ada 72 boneka Iblis Bumi Boneka, dan semuanya berada di panggung Raja Manusia Sempurna. 108 boneka Iblis Bumi Timbalangit memiliki keterampilan kombinasi. Jika mereka bergabung, mereka akan mampu melepaskan formasi Iblis Bumi Timbalangit. Bahkan formasi Iblis Bumi Timbalangit pun akan terbunuh oleh formasi Iblis Bumi Timbalangit. Suara Zuawan perlahan terdengar di halaman. Murid Gu Yue Tian berkontraksi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat dia berteriak tak percaya, bahkan prajurit panggung Raja Bumi Timbalangit pun akan mati jika dia masuk. Kakek, Anda akan bertanggung jawab atas formasi Vien Bumi Timbalangit. Dengan formasi Iblis Bumi Biduk Surgawi di dalam keluarga, aku ingin melihat siapa yang berani menyinggung keluarga Zuo kita saat aku pergi. Pada titik ini, tatapan Zuawan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tekanan yang samar-samar terlihat menyebar, menyebabkan banyak orang di halaman menggigil tanpa sadar. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan sebuah tablet kayu sederhana dan tanpa hiasan ditembakkan ke telapak tangan Zuo Siang Ding. Dengan gemetar saat menerima tablet kayu itu, Zuo Siang Ding tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Namun, matanya yang agak merah sudah menunjukkan bahwa hatinya sedang tidak tenang. Bibirnya bergetar hebat, dan Zuo Siang Ding masih berkata dengan tidak percaya, Zuawan, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan formasi Iblis Bumi Timbalangit ini kepada aku? Melihat lelaki tua yang luar biasa bersemangat di depannya, Zuawan tersenyum lembut dan berkata, Tiangang Disa awalnya saya perbaiki untuk digunakan melindungi klan. Sekarang saya serahkan kepada Anda, kakek, sebagai kepala klan, tentu saja itu yang paling cocok. Setelah mendapat penegasan dari Zuawan, Zuo Siang Ding tampak bersemangat. Di bawah tatapan iri dari Gu Yue Tian dan yang lainnya, dia gemetar dan meletakkan tablet kayu itu ke dalam pelukannya. Ini adalah pusat kendali Tiangang dan Disa. Dia tidak bisa kehilangannya. Karena aku telah menyerahkan roh surgawi dan Iblis Duniawi kepadamu, kakek, inilah saatnya aku pergi. Mari kita berpisah di sini. Dengan roh surgawi dan Iblis Duniawi, Zuawan benar-benar merasa lega. Dia tersenyum dan meninggalkan keluarga Zuo bersama Tuan Kuraki. Melihat kedua sosok itu perlahan-lahan pergi, ekspresi Gu Yue Tian agak rumit. Dia mengira dia sudah melebih-lebihkan pemuda di depannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak hanya meremehkan yang terakhir, lebih tepatnya, dia tidak bisa memahami Zuawan sama sekali. Orang ini adalah naga tersembunyi jauh di dalam laut. Begitu dia pergi ke laut, dia akan bisa terbang ke awan dan melayang di antara langit dan bumi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh ratan Armor City. Sambil tertawa pahit, Gu Yue Tian akhirnya menghela nafas tak berdaya. Angin musim gugur suram, meniup dedaunan yang berguguran ke tanah. Suara gemerisik angin terus bergema di telinga seseorang, membawa sedikit rasa dingin. Sebuah kereta yang tampak sederhana dan tanpa hiasan bergerak cepat di jalan utama yang dipenuhi dedaunan layu. Pak Tuakuraki, Anda mengatakan bahwa hadiah upacara arcana adalah formasi asal kelas 4. Bolehkah saya mengetahui nama formasi asal kelas 4 dan apa fungsinya? Di dalam gerbong, Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak dia melihat kekuatan mengerikan dari formasi asal kelas 4, formasi umum lapis baja emas yang ditampilkan oleh Lu Yuan Hua, Zuawan memiliki pemahaman baru tentang formasi asal kelas 4. Secara alami, dia memiliki keinginan yang kuat untuk formasi asal kelas 4 yang sangat kuat. Ini juga alasan mengapa Zuawan setuju untuk berpartisipasi dalam upacara arcana tanpa ragu-ragu. Tuan Kuraki melirik Zuawan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku hanya mendengarnya. Bagaimanapun, formasi asal kelas 4 adalah hadiah terakhir. Persekutuan arcana tidak akan mengungkapkannya terlalu dini. Namun, aku tahu bahwa formasi asal kelas 4 harusnya merupakan formasi ofensif yang sangat kuat. Jika kamu bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu kamu dalam pertempuran Menara Origin Ki dalam 2 tahun. Sedikit mengangguk, mata Zuawan penuh antisipasi. Sudah setengah bulan sejak mereka meninggalkan Ratan Armor City. Dalam setengah bulan ini, Zuawan dan Master Kuraki bergegas ke kota Broken Rock hampir tanpa henti. Meskipun Broken Rock City adalah kota super terdekat dengan Ratan Armor City, jaraknya masih ratusan ribu mil. Bahkan jika keduanya menyewa pengemudi paling terampil di Ratan Armor City dan menggunakan kuda bersurai cian tercepat, masih perlu waktu 1 bulan untuk mencapainya. Menggunakan periode waktu ini, Zuawan juga belajar banyak tentang situasi dasar kota batu patah dari Master Kuraki, serta distribusi kekuatan. Sebagai salah satu kota super peringkat teratas di kabupaten Mukin, distribusi kekuasaan di kota Broken Rock sangat rumit dan rumit. Di antara mereka, yang memiliki kekuatan terbesar bukanlah rumah tuan kota, tapi cabang arcana guild yang terletak di Broken Rock City. Status seorang arcanis pada awalnya jauh lebih mulia daripada status seorang pejuang. Selain itu, Presiden arcana guild di Broken Rock City adalah seorang arcanis kelas 4 asli. Kekuatannya jauh lebih kuat dari gubernur kota Broken Rock City, Ouyang Yuntu. Selain status arcanis, kantor gubernur kota di Broken Rock City hampir ditindas oleh arcana guild. Namun, Ouyang Yuntu sama sekali tidak merasa tidak puas dengan situasi ini. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk mendukung persekutuan arcana. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa pengaruh persekutuan arcana tersebar di seluruh benua. Lebih baik memprovokasi persekutuan arcana daripada memprovokasi persekutuan arcana. Jika tidak, persekutuan arcana dengan santainya dapat menciptakan formasi yuan yang kuat yang dapat langsung melenyapkan kampung halaman Anda. Selain dua raksasa kota Broken Rock, kantor gubernur kota dan persekutuan arcana, ada empat klan besar yaitu Zhao, Huang, Zhou, dan Wu. Keempat klan besar ini semuanya memiliki ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi empat kekuatan paling kuat di kota Broken Rock setelah kantor gubernur kota dan persekutuan arcana. Di bawah empat klan besar, ada banyak kekuatan kecil. Namun, meskipun kekuatan ini relatif kecil, kekuatan gabungan mereka masih melampaui kantor gubernur kota Ratan Armor City. Dari titik ini, kita dapat melihat kesenjangan yang sangat besar antara kota kelas rendah dan kota super. Meskipun Broken Rock City tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota provinsi, jumlah ahli di dalamnya masih cukup banyak. Nak, ketika kamu sampai di sana, kamu harus menahan diri dan tidak terlalu ceroboh. Di dalam gerbong, Grandmaster Changmu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Penampilan Zhuawan dalam pertempuran untuk tempat tinggal gua kuno terlalu mempesona. Kekuatannya juga meningkat pesat dalam sekejap. Grandmaster Changmu takut Zhuawan terlalu muda dan terburu nafsu, serta menjadi sombong dan berpuas diri. Saya secara alami mengetahui hal itu. Saya juga memahami prinsip bahwa naga yang kuat tidak dapat menekan ular di tempat lamanya. Zhuawan tersenyum lembut. Dia juga bisa merasakan sedikit kekhawatiran dalam nada suara Grandmaster Changmu, dan hatinya sedikit menghangat. Hua lulu. Saat Zhuawan dan Grandmaster Changmu sedang mengobrol dengan gembira, kereta yang berlari kencang tiba-tiba berhenti. Kelambanan yang sangat besar tidak mempengaruhi keduanya sedikitpun. Sebaliknya, mereka masih duduk kokoh di kursinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gerbongnya tiba-tiba berhenti? Grandmaster Changmu sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang. Tirai gerbong perlahan terbuka, hanya untuk melihat kusir tua itu gemetaran. Dia berkata dengan suara gemetar, Tuan, ada lusinan orang kuat dengan pedang besar berdiri di depan kami. Sepertinya kami bertemu dengan bandit. Bandit, sedikit mengernyit, Zhuawan memang melihat lusinan pria kuat dengan pedang di tangan mereka berdiri puluhan langkah di depan gerbong melalui celah tirai. Namun, lusinan orang kuat ini tidak melihat ke arah Zhuawan. Mengikuti garis pandang orang-orang kuat ini, Zhuawan dengan jelas melihat bahwa ujung jalan sebenarnya adalah sejumlah gerbong. Di belakang gerbong itu ada tumpukan barang. Jelas sekali, ini adalah konvoy yang cukup besar. Pada saat ini, lusinan pria kuat dengan pedang besar di punggung mereka menatap orang-orang di depan mereka dengan ejekan di mata mereka. Ada lebih dari 50 orang dalam konvoy ini. Jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan pria berjubah hitam. Namun, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang tidak membawa senjata apapun. Hanya ada sekitar selusin prajurit yang memiliki senjata dan mengenakan baju besi lengkap. Jelas sekali, para prajurit ini harus menjadi penjaga konvoy. Namun, yang membuat Zhuawan agak terkejut adalah bahwa pemimpin penjaga ini sebenarnya adalah seorang wanita berpakaian merah menyala. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki kulit yang sehat seperti gandum. Meski penampilannya tidak bisa dianggap cantik, hal itu mengungkapkan sedikit semangat kepahlawanan, menambah temperamen pada dirinya. Namun, sosok wanita ini cukup i. Dia montok di depan dan belakang. Di bawah garis luar pakaian berwarna merah menyala, dia benar-benar memancarkan aura yang sangat memikat. Selain wanita ini, orang lain dalam konvoy itu menarik perhatian Zhuawan. Itu adalah gadis berbaju hijau yang dilindungi di tengah oleh banyak penjaga. Gadis itu berusia sekitar 13 tahun. Kulitnya putih dengan sedikit kemerahan. Matanya yang berair memiliki bekas kabut, yang membuatnya tampak sangat menyedihkan. Gadis yang lembut dan cantik ini memberi Zhuawan perasaan seperti seorang adik perempuan di sebelahnya. Dia selalu ingin naik dan melindunginya. Anak laki-laki, ada cukup banyak wanita muda dan cantik dalam konvoy ini. Melihat Anda juga seorang pria muda dan bertenaga, apakah Anda ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan? Mungkinkah ada wanita di dalam diri yang ingin mengabdikan dirinya padanya? Tawa cabul bleki yang unik segera terdengar di benaknya, menyebabkan Zhuawan tanpa sadar memutar matanya. He he, saya terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Mengenai menyelamatkan keindahan, menurut saya Anda terlalu banyak berpikir. Pemimpin pengawalnya cukup kuat, dia setidaknya harus menjadi raja manusia setengah langkah. Dan orang-orang kuat berbaju hitam itu tidak terlalu kuat. Saya khawatir wanita itu dapat menghadapinya. Zhuawan mengangkat bahu dan menjawab diam-diam di dalam hatinya. Kedatangan Zhuawan dan Master Kuraki menarik perhatian kedua tim yang saling berhadapan. Ketika orang-orang dalam konvoy melihat seseorang datang, wajah mereka langsung berseri-seri. Namun, ketika mereka melihat bahwa yang ada hanyalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut serta seorang pemuda yang terlihat lemah, kegembiraan di wajah mereka langsung membeku. Orang tua, bocah nakal. Sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Pria parubaya berbaju hitam, yang merupakan pemimpin dari orang kuat berbaju hitam, tiba-tiba mengangkat pisau besarnya dan berteriak keras ke arah Zhuawan dan Master Kuraki. Keduanya saling memandang. Tuan Kuraki tidak berekspresi, sementara Zhuawan mengangkat bahu. Kemudian, mereka berdua berjalan ke samping di depan semua orang. Mereka sebenarnya tidak berniat ikut campur dalam urusan orang lain. Meskipun dia tahu bahwa dua orang di depannya tidak akan membantu apapun bahkan jika mereka bergabung, wanita berpakaian merah itu masih merasa tidak senang ketika dia melihat dua orang di depannya mundur begitu cepat, seolah-olah masalah ini terjadi. Bukan urusan mereka. Matanya yang dipenuhi dengan semangat kepahlawanan dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. 248 Serahkan semua barang dan wanita di dalam gerbong dan kami akan mempertimbangkan untuk tidak menyerangmu. Kami akan membiarkanmu lewat dengan selamat. Seorang pria parubaya bermata satu di antara pria berotot berpakaian hitam menyipitkan matanya dan menatap wanita berbaju merah dengan ketakutan. Dia bisa merasakan wanita berbaju merah itu sangat kuat. Dengan budidayanya di puncak tahap korporeal yang akan sulit baginya untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, dia mengajukan permintaan yang menurutnya masuk akal. Wanita berbaju merah itu sedikit mengernyit dan mencibir, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Dengan kultivasimu yang berada di puncak tahap korporeal yang kamu ingin mencuri dariku. Coba aku lihat apakah kamu mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Begitu wanita berbaju merah selesai berbicara, fluktuasi energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Alam raja manusia setengah langkah. Merasakan fluktuasi energi dari wanita berbaju merah, ekspresi kelompok pria berotot berpakaian hitam berubah. Wajah pria parubaya bermata satu itu juga sedikit berubah. Meskipun dia merasa wanita berbaju merah itu sulit untuk dihadapi, dia berpikir bahwa kultivasinya paling setara dengan miliknya. Dia tidak mengira dia berada di alam raja manusia setengah langkah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Salah satu pria berotot menoleh untuk melihat pria bermata satu dan sedikit mengernyit. Huh, hanya wanita di depan kita yang kuat. Prajurit lainnya tidak perlu khawatir. Kalian cepat singkirkan yang lain. Ingatlah untuk membunuh laki-laki dan membiarkan perempuan hidup. Adapun wanita itu, aku akan menanganinya. Jejak kekejaman muncul di mata pria bermata satu itu. Dia menatap wanita berbaju merah dan bergegas ke arahnya. Menyerang. Singkirkan semua orang ini. Saat pria bermata satu itu bergegas keluar, dia berteriak dengan Yuan Power. Suaranya bergema di telinga semua orang. Astaga, astaga, astaga. Melihat pria bermata satu itu menyerang, puluhan pria berotot di belakangnya langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju kereta. Wanita berwajah merah itu berubah. Dia tidak menyangka pria berotot berbaju hitam itu begitu tak kenal takut bahkan setelah dia mengungkapkan tingkat kultivasinya di alam raja manusia setengah langkah. Dia tidak bisa mengerti mengapa pria bermata satu itu begitu percaya diri padahal dia baru berada di puncak tahap korporeal yang semuanya, hati-hati. Ikutlah denganku untuk menghadapi musuh. Ingatlah untuk melindungi orang-orang di belakang Anda. Wanita berpakaian ketat itu berteriak dengan suara yang indah. Matanya yang cantik berputar saat dia melihat ke arah wanita muda murni dengan mata berair di belakangnya dengan rasa khawatir. Setelah itu, dia langsung memimpin para penjaga untuk menemui pria kuat berpakaian hitam itu. Ledakan. Pertempuran hampir pecah. Dalam sekejap, puluhan pria berotot berpakaian hitam bersentuhan dengan konvoy seniman bela diri. Dalam sekejap, Yuan Power menyebar ke segala arah seperti bunga sakura. Gelombang energi yang kuat menyapu ke segala arah seperti badai. Di seberang jalan, Zuawan dan Master Kuraki sedang bersandar di batang pohon tanpa melakukan apapun. Mereka melihat pertempuran sengit di depan mereka dengan sedikit ketertarikan di mata mereka. Anak nakal, apakah Anda tidak berencana membantu? Dengan kekuatan Anda, Anda dapat dengan mudah menaklukkan para perampok itu. Grandmaster Kuraki melirik pemuda malas di sampingnya dan memutar matanya. Aku terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Perjalanan terus-menerus selama setengah bulan terasa membosankan. Sekarang saya bisa melihat adegan pertempuran seperti itu, lumayanlah. Setelah selesai, kita bisa melanjutkan perjalanan. Zuawan menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kenapa aku tidak melihat satupun sifat pemuda berdarah panas di dalam dirimu? Secara umum, anak seusia Anda sebaiknya memilih menjadi orang yang sopan. Sebaliknya, Anda menganggapnya merepotkan. Tuan Kuraki menggelengkan kepalanya dan menatap pemuda di sampingnya dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata sambil berkata dengan ringan. Menggelengkan kepalanya sedikit, Zuawan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat pertempuran di depannya dengan penuh minat. Bang! Pria bermata satu itu mencengkeram pedang besarnya rat-rat dengan kedua tangannya dan langsung tiba di depan wanita berpakaian ketat itu. Dia menekan dengan kedua tangannya dan pedang itu menebas seperti sambaran petir. Kekuatan dahsyat itu bahkan menghasilkan suara ledakan udara yang cukup memekatkan telinga. Wanita berpakaian ketat itu mendengus dingin. Dia memutar pinggang kecilnya dan tangannya yang ramping seperti batu giyok menegang. Sabuk merah di pinggangnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan merah menyala. Sebenarnya itu adalah cambuk merah yang panjangnya sekitar 10 kaki. Cambuk merah itu seperti ular piton raksasa berwarna merah menyala saat menyapu ke arah pria bermata satu itu. Ledakan! Ledakan dahsyat terdengar. Pedang lebar dan cambuk merah langsung bersentuhan satu sama lain. Percikan api yang menyilaukan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Dengan dentang, kedua orang itu tiba-tiba berpisah. Berdebar! Berdebar! Pria bermata satu itu mundur lima langkah. Dia hanya berhenti ketika pedang besarnya berhenti tiba-tiba. Di sisi lain, wanita berpakaian ketat itu hanya mundur tiga langkah. Dari sini terlihat kesenjangan antara keduanya cukup jelas. Saya sudah mengatakan bahwa Anda bukan tandingan saya. Jika Anda tidak mundur, saya akan memulai pembantaian hari ini. Wajah cantik wanita berpakaian ketat itu penuh dengan niat membunuh saat dia berkata dengan tegas. Kamu memang seorang pejuang dari alam raja manusia setengah langkah. Tampaknya sangat sulit untuk berurusan denganmu tanpa menggunakan benda itu. Pria bermata satu itu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah mengatakan itu, Pria bermata satu itu mengeluarkan sebuah pil dari dadanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika aku tidak bertemu denganmu, aku khawatir aku tidak perlu menggunakan pil ini. Namun, selama aku bisa meminumnya kamu kecewa. Bahkan jika aku harus menggunakan pil darah kekerasan ini, itu akan sia-sia. Pil darah kekerasan. Anda benar-benar punya pil jenis ini. Wajah cantik wanita berpakaian ketat itu tiba-tiba berubah saat melihat pil berwarna merah darah di tangan pria bermata satu itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pil darah kekerasan adalah sejenis pil yang dapat mi potensi seorang pejuang dalam waktu singkat dengan imbalan kekuatan besar. Prajurit yang meminum pil ini seringkali kekuatannya meningkat pesat. Mereka akan mampu membunuh prajurit yang lebih kuat dari mereka. Namun, efek samping pil ini sangat besar. Setelah meminum pil darah kekerasan, prajurit itu akan kehilangan setengah dari esensi darahnya. Pada saat itu, dia seperti terluka parah. Dia tidak akan bisa bergerak bebas sama sekali. Apalagi kekuatannya juga akan berkurang. Bisa dikatakan pil ini adalah sesuatu yang merugikan orang lain tanpa memberi manfaat bagi diri sendiri. Kalau tidak, mengapa menurutmu dengan kultifasiku di puncak tahap korporeal yang Aku tidak takut padamu, seorang pejuang alam raja manusia setengah langkah. Pria bermata satu itu mencibir dan menelan pil darah kekerasan. Ledakan Sebuah ledakan teredam tiba-tiba muncul dari dalam tubuh pria bermata satu itu. Seolah-olah bom kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam tubuhnya. Segera, garis-garis berdarah yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di tubuhnya, seolah-olah cacing tanah berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan di dalamnya. Ah! Pria bermata satu itu menjerit kesakitan. Saat ini, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Namun, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, langsung memenuhi seluruh ruang terbuka. Pil darah kekerasan sungguh menakjubkan. Pil ini sebenarnya dapat secara langsung meningkatkan seorang pejuang puncak tahap korporeal yang ke alam raja manusia awal. Tingkat peningkatan ini sungguh menakjubkan. Mata Zuawan berkedip. Dia menatap pria bermata satu, yang kekuatannya meroket, dengan sedikit terkejut. Hehehe, efek samping dari pil darah kekerasan sangat bagus. Pria bermata satu ini cukup berani menggunakan pil ini dengan tegas. Namun, setelah efek pil ini selesai, saya khawatir kekuatannya akan berkurang drastis. Tidak akan mudah baginya untuk pulih, kata Tuan Kuraki santai sambil tersenyum tipis. Kamu memaksaku untuk menggunakan pil darah kekerasan. Kamu harus membayar harga yang sesuai. Mata pria bermata satu itu merah. Dia mencibir dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Sangat cepat. Wajah cantik wanita berpakaian ketat itu berubah drastis. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan cambuk berwarna merah menyala menyapu pria bermata satu itu dari sudut yang rumit seperti ular piton api. Haha, setelah meminum pil darah kekerasan, kekuatanku tidak kalah dengan prajurit realem Raja Manusia awal. Anda ingin menghentikan saya dengan budidaya alam Raja Manusia setengah langkah. Pria bermata satu itu tertawa liar. Dia sama sekali tidak menghindari cambuk merah wanita berpakaian ketat itu. Dia meraih cambuk merah itu dengan tangan kanannya dan langsung menangkapnya di tangannya. Sekarang bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Pria bermata satu itu mencibir dan menarik cambuk dengan tangan kanannya. Wanita berpakaian ketat itu merasakan kekuatan yang sangat kuat datang dari cambuk merah di tangannya. Kemudian, tubuhnya tanpa sadar jatuh ke arah pria bermata satu itu. Berengsek. Wanita berpakaian ketat itu mengutuk. Yuan Power keluar dari tubuhnya dan dia ingin mengambil cambuk merah itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan cambuk merah telah menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Dalam sekejap mata, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan wanita berpakaian ketat itu. Kemudian, wajah galak pria bermata satu itu muncul di mata wanita itu. Ledakan. Pria bermata satu itu tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Pembuluh darah di tangan kanannya menonjol dan Yuan Power yang kuat meledak. Kemudian, dia meninju perut bagian bawah wanita itu dengan keras. Bang. Wanita berpakaian ketat itu seperti daun yang jatuh. Dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah terbang lebih dari 10 meter, wanita itu bertabrakan dengan batang pohon. Dia memuntahkan setegup darah dan ekspresinya menjadi sangat putus asa. Melihat wanita terkuat dalam konvoy itu benar-benar dikalahkan oleh pria bermata satu, moral para penjaga konvoy yang bertarung melawan pria kuat berpakaian hitam berkurang drastis. Dalam sekejap, orang-orang kuat berpakaian hitam memusnahkan hampir semuanya. Kakak Tong Yu. Ketika wanita berpakaian ketat itu jatuh ke tanah, wanita muda lugu yang dikelilingi oleh semua orang dalam konvoy tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Matanya yang berair dipenuhi kabut tebal, menyebabkan orang merasa kasihan padanya. Wen Kian. Cepat pergi. Tempat ini tidak aman. Wanita berpakaian ketat itu berjuang untuk berdiri. Wajahnya yang kalah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada wanita muda yang tidak bersalah itu. Meninggalkan. Apakah menurut Anda kalian bisa pergi hari ini? Pria bermata satu itu mengikuti suara itu dan melihat wanita muda dengan air mata di wajahnya. Kilatan melintas di matanya yang galak. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi sosok ilusi dan tiba di atas wanita muda yang murni. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan tiba-tiba terulur. Dia meraih bahu kurus wanita muda itu dan mengangkatnya. Pada saat ini, wanita muda itu jelas ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dihadapkan pada cakar pria bermata satu itu, dia tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa menangis dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Biarkan dia pergi. Tahukah Anda siapa kami? Kami berasal dari keluarga Zhao, salah satu dari empat keluarga besar di kota Broken Rock. Wanita muda di tangan Anda adalah putri keluarga Zhao yang telah lama hilang. Wajah wanita berpakaian ketat itu tiba-tiba menjadi cemas saat dia berteriak. 249. Dari perkataan Zuo Xiangding, Zuo Wen mengetahui bahwa hilangnya bibinya kemungkinan besar disebabkan oleh keluarga Zhao. Terlebih lagi, keluarga Zhao telah memaksa bibinya untuk menikah dengan keluarga Zhao. Dia bisa merasakan kebencian dan rasa jijik terhadap keluarga Zhao dalam kata-kata Zuo Xiangding. Justru karena situasi inilah Zuo Wen secara alami tidak memiliki kesan baik terhadap keluarga Zhao yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa kereta itu sebenarnya adalah pasukan keluarga Zhao, Zuo Wen tentu saja tidak punya alasan untuk maju membantu. Keluarga Zhao, he he, apakah menurut Anda saya tidak tahu bahwa Anda berasal dari keluarga Zhao? Anda adalah Zhao Tongyu, putri kapten penjaga keluarga Zhao, Zhao Yan. Gadis di tanganku bernama Zhao Wen Qian, putri tidak sah dari kepala keluarga-keluarga Zhao Anda. Tria bermata satu itu tertawa dingin dan berkata dengan nada meremehkan. Tujuanmu bukan barang kami, tapi Wen Qian. Mungkinkah kamu diutus oleh Zhao Yu Ting? Zhao Tongyu terbatuk beberapa kali, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak. Reaksimu cukup cepat. Karena kamu akan mati, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami memang diutus oleh tuan muda tertua. Menurut pendapat tuan muda tertua, bibit keji yang lahir di luar ini tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke keluarga Zhao. Memasuki keluarga Zhao hanya akan menjadi penghinaan bagi pintu keluarga Zhao. Tatapan pria bermata satu itu menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Tangan kanannya tiba-tiba meraih gadis di tangannya, menyebabkan gadis itu menangis kesakitan. Air mata di matanya mengalir deras. Berhenti, Anda hanya anjing Zhao Yu Ting. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyentuh Wen Qian? Wajah menawan Zhao Tongyu menjadi gelap saat dia berteriak. Kamu berisik sekali. Kamu sudah jadi ikan di talenan, tapi kamu masih sombong. Sepertinya aku memukulmu terlalu ringan. Pria bermata satu itu mencibir. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Zhao Tongyu. Dia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi dan dengan keras menginjak perut orang tersebut. Poci. Zhao Tongyu memuntahkan setegup darah lagi. Wajah menawannya dipenuhi rasa sakit. Berhenti. Jangan sakiti kakak Tongyu. Gadis muda itu sangat tidak berdaya saat ini. Dua garis air mata di pipinya adalah pemandangan yang mengerikan. Melihat gadis yang berlinang air mata di tangannya, pandangan tidak jelas melintas di mata pria bermata satu itu. Tangannya yang tebal mencubit dagu gadis itu sambil berkata, Jika kamu mendengarkanku dengan patuh, aku tidak akan menyakiti kakak perempuanmu Tongyu. Bagaimana? Gadis muda itu tersedak isak tangisnya, matanya sedikit merah. Dia bisa melihat kilatan cahaya mengerikan di mata pria bermata satu itu. Tatapan pria itu menyebabkan tubuh halus gadis muda itu bergetar tak terkendali. Saat pria bermata satu itu hendak mengambil langkah lain, sebuah suara yang jelas dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, karena kamu sudah menyelesaikan urusanmu, kamu bisa memberi jalan. Kami sudah menunggu setengah jam. Pria bermata satu itu menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pemuda tampan tidak jauh dari situ, menguap dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Beri jalan. Kalian berdua mendengar percakapan kita tadi. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Pria bermata satu itu menyeringai jahat. Nada suaranya penuh niat jahat. Dalam pandangannya, Zuawan dan Tuan Kuraki di sampingnya, yang satu hanyalah seorang pemuda berusia 16 tahun, sedangkan yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur. Keduanya tampak seperti orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Ini juga alasan mengapa pria bermata satu itu tidak mengambil tindakan terhadap mereka pada awalnya. Awalnya, jika percakapan antara dia dan Zao Tong Yu tidak didengar oleh Zuawan dan Master Kuraki, mungkin pria bermata satu itu benar-benar tidak akan peduli dengan dua orang biasa di matanya. Namun, karena dia sudah mengungkapkan bahwa dia dikirim oleh Zao Yuting, dia tidak punya pilihan selain membungkam orang-orang yang mengetahuinya. Oh, maksudmu, kamu tidak berencana melepaskan kami. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Huff, untuk memastikan masalah ini tidak terungkap, tentu saja saya harus tutup mulut selamanya. Cara terbaik untuk tutup mulut adalah dengan mati. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu sial hari ini. Anda mendengar sesuatu yang seharusnya tidak Anda dengar dan melihat seseorang yang seharusnya tidak Anda lihat. Niat membunuh di mata pria bermata satu itu berangsur-angsur meningkat, dan suaranya dingin. Itu masuk akal. Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu segera berlutut dan bersujud kepadaku seratus kali, aku bisa memaafkanmu karena baru saja berbicara kasar kepadaku. Ingat, ini satu-satunya kesempatan yang bisa kuberikan padamu untuk hidup. Mengangguk sedikit, kata Zuawan dengan ekspresi serius. Begitu kata-kata ini diucapkan, pemandangan langsung menjadi sangat sunyi. Selain ekspresi tenang Grandmaster Kuraki, semua orang memandang Zuawan, yang membual tanpa malu-malu, seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Dia pikir dia siapa. Seorang pemuda sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidakkah dia tahu bahwa pria bermata satu di depannya telah mencapai level Raja Manusia setelah meminum Pil Blood Bars? Kekuatan semacam ini bisa dianggap ahli bahkan di Broken Rock City. Bahkan Zhao Tongyu, yang berpakaian merah, menatap kosong ke arah pemuda yang tidak jauh dari situ, yang masih memiliki ekspresi tenang. Dia bergumam dengan suara rendah, apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata provokatif seperti itu. Mungkinkah dia tahu bahwa pria bermata satu itu tidak akan melepaskannya, jadi dia menyerah pada dirinya sendiri. Bahkan pria bermata satu itu pun tercengang saat mendengar kata-kata Sembrono Zuawan. Dia tidak menyangka pemuda yang tampak lemah di depannya akan begitu sombong dan bahkan berani berbicara omong kosong seperti itu. Anak yang sombong, kamu hampir mati, namun kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Zouli, lumpuhkan anak ini. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya. Sebentar lagi, aku akan membiarkan dia merasakan sakit yang enak. Aku sudah lama tidak bertemu dengan anak nakal yang sombong dan angkuh. Pria bermata satu itu menunjuk ke arah seorang pemuda tegap di sampingnya dan berkata kepada Zuowen. Bos, jangan khawatir. Saya pasti akan membiarkan anak ini menikmati rasa sakitnya. Jarang sekali ada mainan menarik seperti itu. Tentu saja, saya tidak akan terlalu sabar untuk bermain dengannya sampai mati. Pemuda tegap bernama Zouli mengungkapkan senyuman sinis di wajahnya. Mata segitiga datarnya menatap lurus ke arah Zuowen. Astaga! Dengan hentakan kakinya yang keras, Zouli melesat ke arah Zuowen seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Telapak tangan yang berisi kekuatan yuan emas menyala langsung tiba di atas Zuowen dan dengan kejam menekan bagian atas kepala Zuowen. Senyuman sinis di wajah Zouli semakin kuat. Dentang! Zuowen dengan lembut mengulurkan tangan. Tanpa menggunakan yuan power apapun, dia langsung mencubi telapak tangan Zouli. Selanjutnya, Zuowen memutar pergelangan tangannya. Suara retakan yang jelas tiba-tiba terdengar, dan senyuman sinis di wajah Zouli langsung membeku. Segera setelah itu, dia melihat lengannya menjadi bengkok, dan rasa sakit yang menyayat hati menyerang jantungnya. Ah! Ceritan menyayat hati langsung keluar dari mulut Zouli. Tampaknya agak menyedihkan dan mengejutkan di ruang terbuka. Bising! Tubuh Zuowen tidak bergerak sama sekali. Dia dengan acuh-ta'acuh melirik Zouli, yang wajahnya berkerut kesakitan. Dia menarik tangan kanannya dan tiba-tiba meninju. Itu langsung mengenai dada Zouli. Kekuatan besar menyebabkan tulang dada Zouli ambruk, dan kemudian dia langsung terlempar. Bang! Suara benda berat yang jatuh ke tanah langsung menarik perhatian semua orang. Ketika orang banyak melihat tulang dada Zouli telah ambruk dan matanya sedikit menonjol, mereka tidak bisa menahan diri untuk terkesiap dan menjadi cerah. Pupil pria bermata satu itu menyusut dengan keras saat dia melihat mayat Zouli tidak jauh dari situ dengan ngeri. Zouli dianggap yang terkuat di antara bawahannya. Kekuatannya telah mencapai korporeal yang tahap sembilan, dan kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari kekuatan biasanya. Namun, pemuda berpenampilan biasa di depannya dengan santainya membunuh seorang ahli seperti Zouli. Pria bermata satu itu merasa otaknya tidak mampu memikirkan hal ini. Zhao Tongyu, yang awalnya meremehkan Zhuawan dan Master Kuraki, sedikit membuka bibir cerinya. Dia memandangi mayat Zouli yang menyedihkan di tanah dengan rasa tidak percaya serta pemuda acuh-ta'acuh tidak jauh dari situ. Dia akhirnya mengerti kenapa pemuda di depannya begitu tenang dan acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir. Ternyata dia sangat kuat. Mungkin orang ini bisa membantu kita menyingkirkan pria bermata satu itu. Mata indah Zhao Tongyu tiba-tiba bersinar terang. Kesuraman asli di matanya tersapu dan digantikan dengan harapan. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Lagi pula, kekuatan pria bermata satu itu telah meroket di bawah pengaruh pil darah berserk. Dia sudah sebanding dengan alam raja. Kekuatannya tidak sebanding dengan Zouli. Aku tidak tahu apakah pemuda ini adalah miliknya. Cocok. Anak laki-laki. Tampaknya kamu cukup mampu untuk membunuh Zouli dalam satu gerakan. Setelah sadar kembali, wajah pria bermata satu itu penuh dengan keseriusan. Dia memandang pemuda di depannya dengan ketakutan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda di depannya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Aku bisa memberi jalan untukmu sekarang. Anda bisa pergi dulu. Berbicara sampai di sini, pria bermata satu itu tiba-tiba berjalan. Dia tidak bisa melihat melalui Zouli. Apalagi dia sudah menyelesaikan misinya. Tidak ada gunanya menyinggung pemuda di depannya yang cukup kuat. Beberapa saat yang lalu, pria bermata satu itu mengancam akan membunuh Zouli. Sekarang dia melihat Zouli tidak lemah, dia langsung setuju untuk memberi jalan. Hal ini membuat Zouan mencibir dalam hatinya. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Sudah terlambat bagimu untuk melepaskanku sekarang. Tatapan Zouan menjadi lebih dingin saat dia berjalan menuju pria bermata satu itu selangkah demi selangkah. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya dilepaskan tanpa syarat. Dalam sekejap, seluruh ruangan diselimuti oleh tekanan yang kuat. Itu adalah tekanan yang dilepaskan Zouan. Di bawah tekanan ini, sebagian debu di tanah mulai menguap seperti arus udara yang perlahan naik ke udara. Seniman bela diri realem Raja Bumi. Bagaimana ini mungkin? Merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Pupil mata pria bermata satu itu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia memandang pemuda yang perlahan berjalan ke arahnya dengan tidak percaya. Jejak keringat dingin perlahan mengalir di wajahnya. Dia akhirnya mengerti kenapa perkataan pemuda itu begitu sombong. Itu karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Pemuda di depannya baru berusia 16 tahun, tetapi dia telah mencapai alam Raja Bumi, yang bahkan generasi yang lebih tua mungkin belum tentu bisa mencapainya. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar hanya negara adidaya yang bisa membina ahli muda seperti itu. 250. Dia ternyata adalah seorang kultifator panggung Raja Bumi. Bibir ceri Zhao Tongyu bergetar saat matanya yang indah menatap pemuda yang tidak jauh dari situ. Dia tanpa sadar berseru. Zhao Tongyu menggigit bibir bawahnya dengan gigi seputih mutiara saat dia melihat pemuda di dekatnya dengan ekspresi rumit. Bahkan di keluarga Zhao, seorang kultifator panggung Raja Bumi adalah eksistensi dengan status tinggi. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Namun, pemuda di depannya bahkan lebih muda darinya, namun dia telah mencapai alam yang menakutkan. Hal ini menyebabkan dia merasa agak tidak nyaman. Adik kecil, ayo bicara baik-baik. Saya Zhao Hui, anggota keluarga Zhao, salah satu dari empat keluarga besar kota Broken Rock. Saya yakin Anda pernah mendengar nama keluarga Zhao kami. Demi keluarga Zhao kami, saya berharap adik laki-laki itu bermurah hati dan memaafkan saya. Kaki manusia naga bermata satu itu tiba-tiba gemetar saat keringat dingin mengucur di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Aku sudah mengatakan bahwa kamu hanya memiliki satu kesempatan. Karena kamu tidak menangkapnya, maka, sedikit mengangkat kepalanya, cahaya dingin melintas di mata Zhao Wen. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, dia sampai di belakang pria bermata satu itu. Tinju kanannya tiba-tiba keluar. Diiringi suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba benda itu menghantam punggung pria itu. Muncul. Awan darah yang tak terhitung jumlahnya segera menyebar dari tubuh pria bermata satu itu. Mata pria itu melotot saat jejak penyesalan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia langsung jatuh ke tanah saat darah segar terus mengalir keluar. Petik 2. Maka kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dengan kilatan petir, Zhao Wen sekali lagi muncul di posisi sebelumnya. Dia dengan acuh-ta'acuh menata pria bermata satu yang sudah jatuh ke tanah dengan ekspresi dingin. Setelah mengolah sayap ular petir dari, enam sayap angin dan petir, setiap langkah Zhao Wen disertai dengan jejak petir. Kecepatannya sebanding dengan seorang kultifator panggung Raja Surgawi. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatannya praktis tak tertandingi di bawah tahap kaisar tertinggi. Ini juga mengapa pria bermata satu itu bahkan tidak bisa melihat sosok Zhao Wen dan langsung terbunuh. Lusinan pria berpakaian hitam di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika mereka melihat pria bermata satu itu langsung terbunuh, mereka semua panik dan berbalik untuk melarikan diri ke segala arah. Kamu ingin pergi? Mata Zhao Wen sedikit mengeras saat dia melihat lusinan pria kuat berpakaian hitam melarikan diri ke segala arah. Dia menginjak kakinya dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Raungan yang memekakan telinga segera meledak di tanah. Zhao Wen meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Bang! 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 Dalam sekejap mata, tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya segera naik dan turun. Selanjutnya, puluhan pria kuat berpakaian hitam yang ingin melarikan diri hanya berhasil berlari sekitar 10 langkah sebelum berhenti. Selanjutnya, tubuh mereka secara aneh mengeluarkan kabut darah yang tak ada habisnya saat mereka langsung jatuh ke tanah, mati total. Sangat cepat, Zhao Tongyu tersenyum pahit saat dia melihat beberapa lusin pria kuat berbaju hitam dibunuh oleh Zhao Wen dalam sekejap mata. Sekarang setelah Zhao Wen mulai bergerak, dia telah merasakan betapa kuatnya seorang praktisi panggung Raja Bumi. Selain itu, dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan Zhao Wen jauh lebih kuat daripada para tetua panggung Raja Bumi dari klan Zhao. Dia tidak tahu apakah ini hanya imajinasinya. Setelah berhadapan dengan orang kuat berpakaian hitam, Zhao Wen dengan tenang berjalan menuju Grandmaster Changmu dan berkata dengan senyum tipis, Patua Changmu, ayo pergi. Grandmaster Changmu melirik Zhao Wen dengan heran. Kecepatan Zhao Wen barusan benar-benar mengejutkannya. Jika tebakannya benar, kecepatan yang ditunjukkan Zhao Wen barusan tidak kalah dengan ahli panggung Raja Surgawi biasa. Namun, dia hanya berpikir bahwa Zhao Wen telah memperoleh cukup banyak peluang di Gua Kuno. Karena itu, dia tidak mengambil hati. Mengangguk sedikit, mereka berdua berencana kembali ke gerbong dan melanjutkan perjalanan. Kak Tong Yu, kamu baik-baik saja. Setelah Zhao Wen bergerak, Zhao Wen kian dibebaskan oleh pria bermata satu itu. Saat ini, masih ada dua garis air mata di wajahnya. Dia datang ke sisi Zhao Tong Yu dan membantunya berdiri sambil bertanya dengan agak khawatir. Saya baik-baik saja. Zhao Tong Yu memaksakan senyum. Melihat sosok pemuda yang hendak pergi, dia mengertakan gigi dan berteriak, kalian berdua, tunggu. Di sampingnya, mata indah Zhao Wen kian juga berputar. Matanya yang besar dan berair menatap lurus ke sosok Zhuawan. Adegan pemuda dengan santai merawat pria bermata satu dan puluhan pria kuat berpakaian hitam masih membekas di benaknya untuk waktu yang lama. Awalnya, kekuatan Zhao Tong Yu sudah sangat kuat di matanya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya, yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya, sebenarnya jauh lebih kuat dari Zhao Tong Yu. Ketika dia mengingat sosok pemuda yang membunuh musuh barusan, jejak pemujaan tanpa sadar perlahan muncul di matanya. Menghentikan langkahnya, Zhuawan berbalik dan memandang Zhao Tong Yu, Zhao Wen kian, dan sekelompok orang yang masih hidup di belakang kedua wanita itu. Apakah kalian berdua menuju ke Broken Rock City? Mengapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama? Zhao Tong Yu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Namun, ada sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya. Dia sangat jelas bahwa Zhao Wen kian adalah putri tidak sah dari kepala keluarga Zhao saat ini. Dia telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun dan baru ditemukan baru-baru ini. Namun, patriar keluarga Zhao, Zhao Yu ting, menganggap saudara perempuannya ini sebagai aib dan tidak ingin dia kembali ke keluarga. Oleh karena itu, Zhao Yu ting pasti akan mencegat dan membunuhnya di tengah jalan. Tria bermata satu dan kelompoknya adalah para pembunuh yang dikirim oleh Zhao Yu ting. Jika bukan karena campur tangan Zhuawan hari ini, Zhao Tong Yu sangat jelas bahwa mereka pasti sudah mati di sini hari ini. Dia tahu bahwa Zhao Yu ting pasti tidak akan menyerah. Jika mereka ingin menuju ke Broken Rock City dengan selamat, mereka memerlukan seorang ahli untuk mempertahankan benteng tersebut. Dan saat ini, kandidat terbaik tidak lain adalah orang di depan mereka, Zhuawan. Sebelum saya setuju, izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Karena Anda berasal dari keluarga Zhao, salah satu dari empat keluarga besar kota Broken Rock, pernahkah Anda mendengar tentang seorang gadis bernama Zhuo Meijin? Melihat lurus kedua wanita di depannya, tatapan Zhuawan sedikit terfokus saat dia bertanya dengan santai. Zhuo Meijin, saya belum pernah mendengar tentang dia. Keluarga Zhao kami sepertinya tidak memiliki orang seperti itu. Ketika Zhao Tongyu mendengar ini, sedikit keraguan segera muncul di wajahnya yang menawan saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Jejak kekecewaan melintas di mata Zhuawan. Zhuo Meijin, sepertinya aku pernah mendengar nama ini dari ibuku. Tepat ketika Zhuawan berpikir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk sedikitpun, sebuah suara malu-malu tiba-tiba terdengar. Oh, Anda pernah mendengar nama ini? Lalu apakah kamu tahu keberadaannya? Sedikit menoleh, Zhuawan menatap lurus ke arah Zhao Wen Qian yang berada di samping Zhao Tongyu saat dia bertanya dengan mata cerah. Merasakan tatapan tajam Zhuawan, wajah menawan Zhao Wen Qian memerah. Matanya yang berair tanpa sadar mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap langsung ke arah Zhuawan. Tangannya terkepal dengan gugup saat dia dengan lembut berkata, aku hanya secara tidak sengaja mendengar nama ini dari mulut ibuku. Tampaknya Zhuo Meijin ini dulunya memiliki hubungan dengan ayah dan ibuku. Adapun rincian spesifiknya, aku tidak terlalu jelas. Ayah dan ibumu, lalu di mana mereka sekarang? Zhuo Meijin adalah kerabat saya. Perjalanan ke Broken Rock City ini karena alasan ini. Saya harap wanita ini dapat membantu saya bertanya-tanya. Tatapan Zhuawan tulus saat dia berkata. Mendengar ini, mata Zhao Wen Qian menjadi gelap ketika dia dengan ringan menghela nafas dan berkata, ibuku meninggal beberapa tahun yang lalu dan ayahku adalah kepala keluarga Zhao saat ini. Jika kamu ingin mengetahui keberadaan Zhuo Meijin, aku khawatir kamu aku harus bertanya pada ayahku. Kepala keluarga Zhao, melihat Zhao Wen Qian yang suram, wajah Zhuawan menunjukkan ekspresi bijaksana. Tampaknya keberadaan bibinya tidak mudah ditemukan. Dia harus menemukan kepala keluarga Zhao. Setelah merenung sejenak, Zhuawan menganggup dan berkata, karena sedang dalam perjalanan, ayo kita pergi ke Broken Rock City bersama-sama. Namun, saya punya permintaan. Saat kami sampai di kota Broken Rock, saya ingin bertemu dengan kepala keluarga Zhao. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan padanya. Tentu saja. Bagaimanapun, Wen Qian adalah satu-satunya anak dari kepala keluarga Zhao saat ini. Kepala keluarga Zhao sangat menyayanginya. Permintaan ini tentu saja dapat dipenuhi. Zhao Tong Yu langsung menyetujuinya. Di aula keluarga Zhao, seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan hidung bengkok memandang dengan muram ke arah seorang pelayan yang berlutut di depannya. Dia berkata dengan dingin, apakah maksudmu pembunuhan bajingan Zhao Wen Qian itu gagal? Zhao Hui membawa pil darah kekerasan pada dirinya. Setelah menghonsumsi pil darah kekerasan, kekuatan Zhao Hui sebanding dengan Raja Manusia tahap awal. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih tidak bisa menyingkirkan Zhao Wen Qian dan kelompoknya. Penjaga terkuat yang mengawal Zhao Wen Qian adalah Zhao Tong Yu. Kekuatannya hanya di alam Raja Manusia setengah langkah. Dia seharusnya tidak menandingi Zhao Hui, yang kekuatannya telah meningkat pesat. Apa yang terjadi? Tria berhidung bengkok itu adalah tuan muda keluarga Zhao, Zhao Yuting. Dia kejam dan sangat cerdik. Hilangnya bibi Zhao Wen, Zhao Mei Jin, berkaitan erat dengan dia. Di aula, pelayan berbaju hitam yang berlutut di tanah gemetar. Dia berkata dengan suara gemetar, itu dilakukan oleh seorang pemuda. Saat itu, saya melihat pemuda itu membunuh Zhao Hui dalam sekejap dari jauh. Dia bahkan membunuh bawahan Zhao Hui lainnya dalam sekejap mata. Metodenya sangat kejam. Saya menyimpulkan bahwa kekuatan pemuda itu setidaknya berada di alam Raja Manusia lengkap atau bahkan alam Raja Bumi. Seorang pria muda, dari mana asal pemuda itu? Karena budidayanya berada di atas alam Raja Manusia pada usia yang sangat muda, dia jelas bukan siapa-siapa. Mata Zhao Yuting berkedip dan wajahnya menjadi semakin suram. Dia tidak menyangka seseorang akan muncul entah dari mana dan merusak rencananya. Pemuda itu orang asing. Dia seharusnya tidak berasal dari kota Broken Rock kita. Pelayan berbaju hitam berkata dengan hati-hati. Ketika Zhao Yuting mendengar ini, dia mendengus dingin, pantas saja dia berani merusak bisnis keluarga Zhao kita. Ternyata dia bukan dari kota batu rusak kita. Sampaikan perintahnya. Tanyakan kepada Kapten Pengawal Istana Ungu, Zhao Wuji, datang dan temukan aku. Pelayan berbaju hitam terkejut saat mendengar ini. Pengawal Istana Ungu adalah kelompok penjaga yang kuat di keluarga Zhao. Kapten mereka, Zhao Wuji, adalah seorang ahli terkenal di keluarga Zhao. Kekuatannya berada di alam Raja Bumi lengkap dan statusnya di keluarga Zhao cukup tinggi. Pelayan berbaju hitam tahu bahwa Zhao Yuting mungkin akan mengirim kelompok ini untuk menangani Zhao Wenkian dan yang lainnya. Dia menjawab dan meninggalkan ruangan. Paman, Paman, posisi patriarkmu pasti akan menjadi milikku. Apakah kamu pikir kamu dapat menahanku hanya karena kamu menemukan putri haramu, Zhao Wenkian? Anda telah meremehkan saya. Hari ini, aku akan membunuh putri bajinganmu terlebih dahulu. Di masa depan, saya akan menyingkirkan Anda dan mengambil kendali penuh atas keluarga Zhao. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan saya.